Melihat para ahli ini bertarung demi api luar biasa cahaya surgawi, banyak gambaran tentang kultifasinya di dunia kecil muncul di benaknya. Darah di tubuhnya mulai mendidih, dan setiap rambut di tubuhnya tampak berlumuran darah. Dia berharap dia memiliki kemampuan untuk memperjuangkan harta bersama yang lain. Sayangnya, dia hanya seorang dewa virtual sekarang. Cek gelombang. Dengan kekuatannya yang sempurna, Su Fang telah memperhatikan Cian Zi dan api luar biasa cahaya surgawi. Dia tidak menyangka akan mendengar suara terbakar yang mengejutkan yang datang dari cahaya surgawi yang tidak biasa. Dia kemudian menuangkan seluruh kekuatannya yang sempurna ke dalamnya, dan secara bertahap, nyala api muncul di depannya. Api luar biasa cahaya surgawi menyala pada awalnya, tetapi kemudian, aura ilahi alami yang membakar dan mengejutkan melonjak dari dalam, dan mulai bergetar. Aura ilahi ini tersembunyi sempurna di bawah nyala api di jurang lava, dan aura ilahi masuk jauh ke dalam lava lapis demi lapis. Selanjutnya, aura ilahi dari api luar biasa cahaya surgawi menjadi semakin mengejutkan. Lava di bawah dan api di sekitarnya semuanya dikendalikan oleh api luar biasa cahaya surgawi. Seolah-olah api luar biasa cahaya surgawi memiliki kekuatan pengendali yang tak terlukiskan yang akan meresap ke dalam gua terbakar yang aneh ini. Setelah beberapa saat, kekuatan sempurna Sufang melihat bahwa lava di jurang maut akan dikendalikan oleh api luar biasa cahaya surgawi, dan kemudian berada dalam kondisi kompresi yang mengerikan. Saat itu, dia punya firasat buruk. Dia juga berkomunikasi dengan Luo. Dia juga berpikir bahwa gunung berapi itu akan meledak, dan cahaya surgawi yang tidak biasa api diam-diam mengendalikan sebagian besar kekuatan misterius gunung berapi tersebut. Tiba-tiba, dia teringat akan banyaknya gua api yang meledak dan lava yang dimuntahkan. Siapa yang tahu berapa banyak petani yang meninggal? Ketika dia mendapatkan firefane essence lotus, letusan internalnya juga mengguncang bumi, dan banyak ahli dari kamar dagang telah meninggal. Saya harus pergi. Saya pikir api luar biasa cahaya surgawi diam-diam mengendalikan seluruh kekuatan gunung berapi, dan akan segera meledak. Memikirkan hal ini, Sufang menatap api luar biasa cahaya surgawi lagi. Dia tiba-tiba merasakan keengganan dan dengan tegas menyerah. Saya terlalu lemah, terlalu lemah. Saya hanya seorang dewa virtual. Tidak mungkin saya bisa mendapatkan api luar biasa cahaya surgawi di sini. Saya harap saya punya waktu seratus tahun. Ketika saya datang ke alam astral Huang Zhe lagi, saya akan melakukannya pasti menangkapmu. Dia berbalik dan terbang dengan tegas. Tapi setelah terbang sejauh seratus kaki, dia tiba-tiba melirik ke jurang api yang dalam. Dia menggunakan token itu untuk melepaskan energi vital istana astral dan dengan tenang berkata, gunung berapi akan segera meledak. Hati-hati. Kemudian, dia dengan tegas terbang keluar dari gua yang mirip Kuali ke arah magma. Adapun apakah Cian Zhe akan mendengarkannya, itu terserah dia. Su Fang telah mengingatkan Cian Zhe dengan niat baik. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama dan jenius. Terlebih lagi, Cian Zhe memiliki kekuatan seorang pengambil kesengsaraan. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari separuh waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, dia akhirnya dipaksa keluar dari gua yang menyala-nyala. Tanpa diduga, masih ada pembudidaya di daerah tersebut yang akan terbang ke kedalaman gua dari waktu ke waktu. Su Fang buru-buru berlari keluar secepat yang dia bisa ketika air terjun magma bercabang. Kemudian, pada saat Mars habis meledak lagi, dia memanfaatkan momentum yang meningkat ini menuju puncak air terjun. Tutut gelombang. Getaran tiba-tiba datang dari air terjun lahar. Pada awalnya, hal itu tidak terlalu jelas, namun lama-kelamaan menjadi semakin intensif. Ketika Su Fang meningkatkan kecepatannya lagi, dia merasa seolah-olah dia berada di tengah-tengah kekuatan supernatural besar yang tak tertandingi yang diberikan oleh seorang praktisi yang kuat. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Boom-boom-boom. Detik berikutnya, getaran yang mengguncang dunia datang dari dalam air terjun. Lalu, ada magma mengerikan yang dimuntahkan kemana-mana. Itu datang dari balik air terjun lava dan dari kawah serta celah di atasnya. Pada saat ini, seolah-olah magma telah mengalir ke sembilan surga dan meledak. Ia langsung jatuh ke tanah seperti air yang terciprat ke tanah. Getaran dahsyat itu menghilang. Ternyata itu adalah letusan gunung berapi. Seperti yang dia duga, melihat magma penghancur di mana-mana, Su Fang terus tersandung saat dia melarikan diri ke dalam magma. Dia hampir ditelan magma lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya terbang keluar dari air terjun lahar. Dia tidak mau menggunakan penerbangan pedang kinesis untuk melarikan diri. Pada saat ini, hatinya seolah-olah dicungkil lagi dan lagi. Dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk datang ke sini demi api surgawi. Dia tidak menyangka akan pergi dengan sikap munafik seperti itu. Cianzi seharusnya bisa bertahan, kan? Dia melihat ke air terjun lahar lagi. Itu sudah tertelan oleh api. Setelah beberapa hari, Su Fang terbang keluar dari Silent Flame Plains. Tujuan selanjutnya adalah kembali ke konstelasi sembilan surga. Mungkin perlu beberapa tahun lagi sebelum dia bisa meninggalkan Huang Zee Astral. Dia menemukan tempat untuk membuat penghalang dan membiarkan Lu Xiong keluar untuk melindunginya. Su Fang memerlukan waktu untuk menyesuaikan dan memulihkan energi vitalnya. Dia juga perlu menyatu dengan kipas bulu untuk sementara waktu. Dengan kipas bulu, dia dapat mengurangi setengah waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Istana Astral. Dataran api senyap. Jauh di dalam air terjun lahar, masih ada berbagai jenis magma yang dimuntahkan. Di tempat di mana magma dimuntahkan perlahan, ada orang yang terbakar tergeletak di tanah, hampir terbakar. Orang yang terbakar ini tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan beberapa suap darah. Setelah membentuk segel, apinya menghilang. Ternyata itu adalah Cianzi berwarna merah tua. Dia memandangi air terjun itu dengan keadaan yang menyedihkan. Api surgawi ini sebenarnya dapat mengendalikan urat api di bawah gunung berapi dan menggunakan gunung berapi tersebut untuk membunuh para penggarap yang datang ke sini untuk mencuri harta karun tersebut. Jika saya bukan seorang juru selamat, jika saya tidak mengembangkan kemampuan mistik elemen api dari ausia muda, dan jika saya tidak memiliki harta dharma yang melindungi saya, saya pasti sudah mati kali ini. Tentu saja, tanpa niat yang diam-diam memperingatkanku, aku tidak akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Bahkan jika aku tidak mati, aku akan terluka parah atau bahkan terjebak di jurang lava. Niat itu datang langsung melalui tanda itu. Pasti dia adalah murid konstelasi sembilan surga. Siapakah orang itu? Dia hanya bisa menjadi sesama murid dunia spiritual bodiku. Tapi itu seharusnya bukan seseorang yang ku kenal. Niat itu mengandung kekuatan ilahi yang sangat mengejutkan dunia. Pasti seseorang yang telah mengembangkan seni kecil sembilan bintang surgawi secara ekstrim. Kekuatan dan tingkat kultivasi orang seperti itu lebih tinggi daripada milikku. Mungkinkah itu senior? Aku tidak akan bisa memahaminya meski aku terus menebak-nebak seperti ini. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa menemukannya kecuali dia mengambil inisiatif untuk menemukanku di masa depan. Bagaimanapun, aku akan berhutang padanya bantuan yang sangat besar. Suara mendesing. Cianzi menggumamkan beberapa patah kata. Kulitnya cukup terbakar. Dia sepertinya terluka parah, tapi sebenarnya dia hanya terluka. Menginjak pedang terbang bermutu tinggi, dia terbang di atas air terjun lava di udara dan melarikan diri ke kedalaman api. Beberapa tahun kemudian, di kota sunyi di bumi surgawi. Seorang kultivator duduk di atas kipas berharga berwarna coklat sepanjang 3 meter dan dengan cepat meninggalkan alam astral rawa sunyi. Kota sunyi di bumi surgawi berada tepat di hadapannya. Ketika dia hendak mencapai kota desolate, sosok itu menyingkirkan kipas berharganya. Demoniki di tubuhnya juga menghilang. Penampilan Sufang berubah kembali. Kemudian, dia terbang ke tepi kota sunyi di bumi surgawi. Setelah menghabiskan beberapa waktu, banyak big goblin muncul dan bersembunyi di segala penjuru lembah. Sufang mengeluarkan batu abadi di lembah dan membuat sebuah altar. Ia juga membebaskan puluhan ribu komandan junior. Dewa goblin besar yang kuat dan para budak bersembunyi di sekitar lembah. Komandan junior ini bisa berkultivasi bersama Sufang. Tentu saja, mereka harus berada pada jarak tertentu dari Sufang. Bagaimanapun, Sufang sedang bersiap untuk menerobos ke alam abadi roh. Ternyata dia sudah rajin berkultivasi dan mencapai puncak alam abadi virtual Dao ke-9. Dia tidak segera kembali ke konstelasi 9 surga karena dia ingin melampaui kesengsaraan di kota sunyi di bumi surgawi. Setelah beberapa persiapan, altar mulai dipenuhi dengan kekuatan abadi. Energi spiritual abadi juga diberikan kepada komandan junior di dekatnya untuk dikembangkan. Sufang juga mengeluarkan pil abadi untuk diberikan kepada mereka. Setelah komandan junior menelan pil abadi, mereka mulai menyerap spirit ki dan mengolah harta dharma mereka. Sebagian besar komandan junior tidak memiliki harta dharma apapun. Untungnya, mereka mendapatkan beberapa cincin penyimpanan. Setelah mencari, mereka memperoleh ratusan artefak Dao tingkat rendah dan menengah. Mereka dibagikan dengan murah hati. Beberapa komandan junior yang lebih kuat selangkah lebih maju dari mereka untuk melebur dan mengolah. Setengah tahun kemudian, setelah persiapan dan konsolidasi yang cermat, Sufang memberitahu Bai Ling, Kaisar Vermilion, Lusiong, dan 14 ahli yang mengendalikan mata-mata pedang yang tak berperasaan bahwa dia akan melampaui kesengsaraan. Dia duduk bersila di atas altar yang memancarkan cahaya spiritual. Metode mengatasi kesengsaraan ini sering digunakan di dunia kecil. Pada saat itu, dia sedang mengendalikan kekuatannya untuk menyerang tubuhnya. Banyak kata-kata abadi mengenai kesengsaraan muncul di benaknya. Ada total sembilan kesengsaraan. Mereka mewakili alam abadi virtual Dao pertama hingga alam abadi virtual Dao ke-9. Setelah sembilan kesengsaraan, seseorang akan memasuki alam abadi roh. Sembilan kesengsaraan itu tidak menakutkan. Itu hanyalah api dan kilat kesengsaraan biasa. Mereka tidak seseram kiamat. Namun, kesengsaraan surgawi tidak menakutkan. Kekuatan kesengsaraan surgawi secara keseluruhan masih sangat mengejutkan. Membelanjakan. Setelah melepaskan semua energi di tubuhnya, itu membentuk kekuatan ilahi yang membarai yang mengalir keluar dari penghalang dan menuju langit di atas kota sunyi bumi surgawi. Dalam waktu singkat, sejumlah besar awan hitam terbang menuju penghalang. Ketika mereka bergabung, mereka mencakup area seluas sekitar setengah mil. Kekuatan kesengsaraan yang familiar mulai muncul di dalam. Alam abadi roh juga merupakan alam abadi yang sempurna. Setelah melangkah ke alam abadi roh, tubuh fisik, lubang ilahi, kekuatan dharma, yang abadi, dan inti emas seseorang akan menjadi lebih kuat. Dan yang abadi di alam abadi roh adalah juga dikenal sebagai yang sejati. Saya tahu tentang alam abadi gua. Begitu seseorang menjadi gua abadi, ruang energi khusus akan terbentuk di dantian. Alam abadi roh hanya mengolah tubuh fisik seseorang. Tubuh abadi yang kuat, mengolah lubang ilahi, dan memadatkan yang kekal. Saat dia menunggu, awan kesusahan di atas akhirnya mulai bergejolak. Seberkas api kesusahan tiba-tiba jatuh dari langit dan terpisah dari awan kesusahan. Itu tampak seperti seberkas api yang tiba-tiba jatuh dari bola api surgawi. Di mata sufang, api kesengsaraan itu panjangnya seratus kaki. Itu adalah bola api berbentuk oval. Itu terbakar dengan suara mendesis saat menyapu. Tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti busur besar. Saat dia melangkah keluar dari penghalang, dia tiba-tiba membuka tangannya. Kelima jarinya seperti cakar elang. Tubuhnya terbakar dengan beberapa percikan api. Melihat api kesusahan, matanya juga terbakar oleh api seorang ahli. Dengan keras, tangan kanannya tiba-tiba keluar. Pukulan ini sepertinya tidak memiliki kekuatan suci apapun. Itu hanya meninggalkan jejaki. Ternyata serangan biasa seperti itu sepertinya adalah seni bela diri manusia. Faktanya, pukulan sufang menggunakan kekuatan suci dari tubuh fisiknya yang sempurna. Selain itu, dia menggunakan kekuatan ilahi dunia untuk menggabungkan domen tersebut dengan kekuatan ilahi miliknya sendiri. Saat dia meninju, itu bukan hanya kekuatan suci. Itu adalah tinju kekuatan suci yang terbungkus dalam domen tersebut. Ledakan. Bola api kesusahan yang jatuh tiba-tiba terpotong menjadi dua oleh kekuatan tiba-tiba dari tengah. Dalam sekejap mata, benda itu hancur berkeping-keping. Kekuatan ilahi dari tubuh fisik yang sempurna tidak terbatas. Selama bertahun-tahun, bahkan di dunia kecil, saya jarang menggunakan kekuatan ilahi dari tubuh fisik saya yang sempurna. Saya tidak menyangka bahwa setelah menjadi abadi, tubuh fisik saya akan memiliki kekuatan suci seperti itu. Faktanya, saya dapat menggunakan tinju saya untuk melawan artefak doktrin tingkat rendah biasa. Tubuhnya seperti busur besar yang tiba-tiba terbuka. Dua badai jatuh dari awan kesusahan di langit. Mereka bahkan lebih cepat dari bola api. Menghadapi badai yang bahkan lebih dahsyat dari bola api, Sufang masih menggunakan kekuatan suci tubuh fisiknya. Dia meninju dengan tinju yang tampaknya biasa saja. Kedua badai itu pecah di langit. Mereka bergoyang seolah-olah kehilangan pusat gravitasinya. Kemudian, dengan beberapa gerakan, mereka hancur dari tengah. Sebelum Sufang sadar kembali, kesengsaraan ketiga turun. Ini adalah sambaran petir yang berisi api kesengsaraan. Jika kekuatan kesengsaraan ini menghantam tubuh, bahkan tubuh fisik yang sempurna pun akan terluka parah. Dewa virtual biasa hanya akan tubuhnya meledak dan mati. Kekuatan Sufang telah lama melampaui alam virtual abadi dan mencapai alam roh abadi. Oleh karena itu, ketiga kesengsaraan ini masih dapat dihancurkan oleh kekuatan fisik Sufang di langit. 972 Adapun kesengsaraan ketiga, ketika dihadapkan dengan kekuatan dewa penyempurna yang agung, seolah-olah ia berada di ruang angkasa itu sendiri. Seolah-olah ia telah bertemu dengan kekuatan dewa kesempurnaan yang agung. Kemudian, kesengsaraan keempat turun. Kali ini, Sufang tidak menggunakan kemampuan ilahi miliknya. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan ilahi miliknya. Dia memiliki beberapa kemampuan ilahi, seperti telapak tangan ilahi Herkulean dari sembilan yang sembilan transformasi, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, tubuh berlian raksasa, dan kemampuan ilahi yang ia ciptakan sendiri, pedang yin yang raksasa. Tentu saja, dia juga memiliki kitab suci iblis surgawi, awan api ilusi, catatan sejati etiril, dan kemampuan ilahi lainnya. Namun, tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Yang dia butuhkan hanyalah kemampuan ilahi dengan kekuatan penghancur yang besar. Oleh karena itu, Sufang memadatkan Ki pedang awan api, beberapa di antaranya berasal dari mata-mata pedang tanpa emosi. Mata-mata pedang tanpa ampun adalah harta ajaib dari pemburu iblis kuno. Ada formasi pedang di dalamnya, dan di dalam formasi pedang, ada sejumlah besar teknik pedang. Ketika teknik pedang ini digabungkan sedikit, mereka akan membentuk kekuatan ofensif. Gemerisik-gemerisik. Pedang awan api Ki menebas empat kesengsaraan surgawi dengan momentum yang menakjubkan. Seketika, itu seperti memotong semangka, dengan dominan mengirisnya menjadi beberapa bagian. Ilusori Fire Cloud awalnya sangat kuat. Terlebih lagi, itu menyatu dengan seni pedang dari mata-mata pedang tanpa emosi. Ketika keduanya menyatu, itu membentuk kemampuan ilahi ofensif yang kuat. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, tidak perlu mengembangkan gerakan yang disengaja. Sufang telah berkultivasi dengan rajin sejak dia berada di dunia kecil. Dia telah menciptakan dua kemampuan ilahi sendiri. Dia telah mengembangkan kemampuan ilahi sembilan matahari sembilan transformasi, serta teknik budidaya Dao Iblis, Dao Iblis, dan Dao Jahat. Semua ini telah membuat penguasaan kemampuan ilahi mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Gua. Kesengsaraan surgawi yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan terjadi satu demi satu. Sufang menggunakan kekuatannya yang tenang dan kuat untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi satu demi satu. Bahkan kesengsaraan surgawi kesembilan yang paling menakutkan, yang penuh dengan guntur yang mengejutkan, dihancurkan secara paksa oleh Sufang. Seketika, tubuh fisiknya ditingkatkan. Kotoran di dalam placenta merembes keluar lagi dan lagi, dan bagian dalam tubuh hancur berulang kali. Itu sama ganasnya dengan ledakan. Selama periode waktu ini, Sufang terus memuntahkan darah, tetapi semuanya adalah darah hitam, yang dapat dianggap sebagai kotoran. Ketika kekuatan kemajuan melonjak ke seluruh tubuhnya, Sufang mengonsumsi pil esensi abadi dan beberapa benda spiritual. Bersama-sama, tubuhnya berubah dari esens imortal menjadi spirit imortal. Perubahannya terlihat jelas. Setiap meridian di tubuhnya jelas mengembang, memberinya perasaan mengembang. Perluasan ini juga menyebar ke seluruh tubuhnya, dan lautan kekuatan sihir di celah ilahi terus berputar. Yang imortal juga terus berubah. Tetesan darah tampak terbakar, dan lebih banyak benang darah teratai hitam tumbuh di lapisan otot. Api primordial yang murni melonjak keluar dari meridian yang dan melewati benang darah teratai hitam sebagai saluran, menyebabkan sejumlah besar benang darah terbakar. Dengan cara ini, itu setara dengan seluruh tubuh Sufang yang dibakar oleh api primordial yang murni. Itu memurnikan kotoran di tubuhnya dan membantunya maju ke alam roh abadi sesegera mungkin. Tiga bulan penuh. Saat itulah kesengsaraan surgawi di langit perlahan surut. Sufang juga perlahan-lahan menjadi tenang. Kotoran di sekitar placenta mengeluarkan bau amis. Kulit Sufang memancarkan cahaya spiritual yang menakjubkan. Melalui pori-porinya, seseorang hampir dapat melihat daging, darah, dan bahkan tulangnya. Dia segera memeriksa perubahan pada tubuhnya. Dalam asal inti emas, dan tian, bukaan ilahi, dan segel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, sembilan tanda dao tidak lagi terlihat. Hanya ada satu tanda dao yang baru dan lebih tebal. Tanda dao ini melambangkan alam roh abadi. Tiba-tiba, dia merasakan tanda dan segel dao di tubuhnya sangat tenang dan sangat biasa. Mereka tidak sombong seperti dunia virtual imortal. Rasanya seperti alam virtual imortal membuat tubuh dalam keadaan ganas seperti harimau menerkam mangsanya. Namun, ketika dia mencapai alam roh abadi, dia sepertinya telah kembali ke keadaan semula. Setelah beberapa pemahaman, dia memahami bahwa keadaan ini adalah keadaan menjadi roh abadi dan memiliki fisik dewa sempurna. Yang abadi harus memiliki kealamian dan stabilitas seperti ini. Setelah menjadi roh abadi, Sufang terkejut. Perubahan pada tubuhnya secara alami sangat menakutkan. Itu 10 kali lebih kuat dari virtual imortal. Bukaan ilahi dan alam yang abadi telah mengalami transformasi besar. Benang darah teratai hitam telah meresap ke 80% tubuhnya, dan sebagian besar telah diserap oleh benang darah teratai hitam. Selain itu, benang darah teratai hitam menjadi lebih tebal dan kokoh. Ketika dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, matanya dapat melihat setiap halai rumput dan setiap pohon dalam jarak 10 mil. Pendengarannya bisa mendengar semuanya dalam jarak 10 mil. Ini adalah kota sunyi surgawi bumi. Itu adalah tempat berbahaya yang dibelenggu. Namun, kemampuan kesempurnaannya yang hebat masih bisa merasakan jarak yang begitu mengejutkan. Ini adalah perubahan mengejutkan yang terjadi dengan melangkah ke alam roh abadi dan mencapai tubuh kesempurnaan agung. Luo tiba-tiba tertawa karena batu giyok darah. Selamat! Anda telah melangkah ke alam roh abadi. Anda 10 kali lebih kuat daripada saat Anda masih menjadi dewa virtual. Ketika Anda kembali ke alam astral Huang Z, kekuatan Anda secara keseluruhan tidak akan kalah dengan dewa gua manapun. Aku masih terlalu lemah. Roh dewa di dunia besar hanyalah orang lemah yang diinjak-injak oleh para ahli. Meskipun Su Fang bersemangat, dia masih mengetahui batasannya sendiri. Alam virtual abadi hanyalah permulaan, dan alam roh abadi hanyalah permulaan. Perjalanannya masih panjang. Saya rasa ketika Anda melangkah ke alam gua abadi, Anda akan dapat kembali ke dataran api senyap dan mendapatkan api luar biasa cahaya surgawi. Dengan kecepatan Anda, Anda memerlukan setidaknya 100 tahun. Api luar biasa cahaya surgawi mungkin juga direnggut oleh orang lain. Sulit untuk mengatakannya. Saya pikir kesadaran api luar biasa cahaya surgawi sangat kuat. Ia tidak akan mudah ditangkap oleh manusia. Bekerja keraslah untuk menjadi gua abadi. Semakin cepat Anda menjadi gua abadi, semakin cepat api luar biasa cahaya surgawi akan menjadi milikmu. Gua alam abadi selama 100 tahun. Bagaimana mungkin? Secara logika, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk menerobos dunia kecil. Namun, hal itu mustahil dilakukan di dunia besar. Bahkan Su Fang membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk beralih dari makhluk fana ke dewa virtual, apalagi dari dewa roh ke dewa gua. Dia tidak terlalu memikirkannya. Singkatnya, setelah menjadi cave immortal, dia pasti akan kembali ke desolate lake planet dan mendapatkan api luar biasa cahaya surgawi. Selanjutnya, dia dengan cepat menelan pil esensi abadi dan berbagai benda spiritual. Baru saja menerobos ke alam roh abadi, Su Fang memiliki kurang dari sepersepuluh ki sejatinya. Itu terlalu kosong, jadi dia tidak bisa merasakan tenaga. Dia memeriksa fragment dunia dan menemukan bahwa fragment dunia menyerap ki sejati di tubuhnya lebih cepat. Sedangkan untuk 17 meridian yang di sekitarnya, tidak banyak perubahan. Meridian yang ke-18 masih dalam proses menerobos. Tampaknya masih sulit mencapai transformasi kedua. Dia segera mengaktifkan fragment dunia dan bekerja sama dengan transformasi 9 yang 9. Su Fang mulai dengan ceroboh menyerap kekuatan alam langit dan bumi di sekitarnya. Dia juga membiarkan lebih banyak spirit ki melonjak ke dalam penghalang, memungkinkan puluhan ribu komandan junior untuk menyerapnya. Setelah berkultivasi selama 3 tahun, Su Fang tiba-tiba membentuk segel dan mengeluarkan kuali darah. Ternyata dia secara tidak sengaja mendapatkan void das cauldron saat dia membunuh iblis kecil di rawa seratus sungai. Melihat kuali debu kekosongan, Su Fang tiba-tiba berpikir, Tuan Mudabao, begitu banyak waktu telah berlalu dalam sekejap mata. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Dengan lonceng harta karun Dharma pelindung itu, bahkan para ahli pun tidak dapat mengancam hidupnya. Saya akan mengetahuinya ketika saya kembali ke Istana Bintang. Kuali debu void diperoleh Su Fang dan Bebi Huang Fu bersama-sama. Oleh karena itu, mudah baginya untuk memikirkan Tuan Mudabao. Akan sulit bagiku untuk menyatu denganmu ketika aku masih seorang dewa virtual. Namun, sekarang aku telah menjadi dewa roh, kekuatanku 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemampuanku juga meningkat berkali-kali lipat. Aku bisa menyatu dengan Anda benar. Setelah memurnikanmu, aku bisa menggunakanmu untuk mengolah dan memurnikan semua jenis harta karun. Tampaknya bukan tidak mungkin bagiku untuk menjadi gua abadi dalam 100 tahun. Transformasi Kuali Ini adalah artefak Dao yang berharga. Seperti Swatsby, itu langka dan sangat berharga. Dia tidak tahu bagaimana Big Goblin mendapatkan harta karun sebesar itu. Kemungkinan besar dia telah membunuh seorang kultifator manusia dan memperoleh transformasi kuali darinya. Luo berbicara lagi, menyatu dengan transformasi kuali akan membuat kultifasimu lebih lancar. Oleh karena itu, tidak sulit bagimu untuk menjadi gua abadi dalam 100 tahun. Transformasi kuali ini berkualitas tinggi. Di antara makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, itu dianggap harta karun kelas 1. Chi, beberapa tetes darah mengembun dan menetes dari jari-jarinya. Setelah Luo selesai berbicara, Sufang tidak sabar untuk meneteskan darah ke dalam Void Das Cauldron. Berdengung. Void Das Cauldron menimbulkan getaran yang mengejutkan. Kekuatan getaran ini bahkan mempengaruhi Sufang. Luo berkata, Goblin besar juga telah menyatu dengan kuali debu hampa ini, namun tingkat fusinya kurang dari sepersepuluh. Namun, itu bukanlah segel yang dapat dipecahkan oleh Dewa Roh dan Dewa Gua. Kamu harus berpikir tentu saja. Bahkan jika Anda memiliki transformasi kuali untuk waktu yang lama, Anda masih harus membiarkannya mendapatkan persetujuan Anda. Aku akan perlahan-lahan menyatu dengannya. Lalu, dia segera menyuntikkan kekuatan 9 matahari, bersama dengan api sejati 9 matahari, dan menyerang transformasi kuali. Kuali debu hampa masih bergetar, tetapi Sufang tetap bertahan seperti ini. Setelah hampir satu tahun, guncangan Void Das Cauldron sedikit melemah. Kekuatan yang murni memang tidak sederhana. Bahkan harta Dharma pun membutuhkan kekuatan tertinggi semacam ini. Sufang tidak sedang terburu-buru sekarang. Dia menjepit jarinya dan menghitung bahwa dia membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mengatasi kesengsaraan. Sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanannya. Semua Goblin besar tersedot ke dalam Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Setelah maju ke Alam Roh Abadi, kualitas Pagoda 6 Jalan juga berubah. Segera, semua Big Goblin tersedot ke dalamnya. Kemudian, kuali debu hampa tersedot ke pusat 17 Meridian yang dan perlahan disempurnakan dengan kekuatan yang murni di tubuhnya. Dia memanggil kipas bulu. Harta Dharma kuno ini telah menyatu dengan Sufang selama periode waktu ini. Itu sudah setengah dari fusi. Sufang melompat dan diam-diam terbang keluar dari kota sunyi Bumi Surgawi, menuju kedalaman kehampaan yang tak terbatas. Awalnya, dia ingin pergi ke kota sunyi Bumi Surgawi untuk membeli beberapa harta karun, atau mungkin mengambil beberapa harta karun. Namun, dia khawatir akan menghadapi musuh yang kuat seperti Bai Ku Bing. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke konstelasi 9 Surga. Kipas bulu itu terbang di kehampaan dengan kecepatan dua kali lipat kecepatan pedang terbang. Selain itu, hal itu tidak membutuhkan banyak kekuatan Sufang. Selain itu, Sufang telah menjadi roh abadi. Sekarang, kecepatan terbang kipas bulu telah mencapai alam gua abadi. Secara keseluruhan, ini masih lebih lambat dari Lusyong. Namun, saat terus menyatu, Sufang akan terus tumbuh lebih kuat. Dalam waktu singkat, ia akan mampu melampaui Big Goblin Lusyong yang kuat. Setelah terbang beberapa saat, Sufang tiba-tiba menemukan batu besar yang mengapung dan bersembunyi di dalamnya. Inkarnasi Kuali Void Das akhirnya menyatu denganku. Sufang telah menggabungkan inkarnasi Kuali Void Das dengan 17 meridian yang miliknya. Berkat kekuatan seni energi kelas dewanya, inkarnasi Kuali Void Das mampu menyatu dengan Sufang tanpa tanda segel goblin besar. Penasaran, Sufang memasuki Kuali Inkarnasi. Rasanya seperti memasuki dimensi item Dao yang sangat besar. Dimensi item Dao bermutu tinggi benar-benar berbeda. Faktanya, itu jauh lebih besar dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Hal pertama yang dia lakukan adalah mempelajari berbagai formasi abadi. Jumlahnya banyak, dan banyak di antaranya yang kuno. Kebanyakan dari mereka adalah formasi abadi tipe api. Lagi pula, harta karun inkarnasi Kuali sebagian besar terbuat dari api. Selain formasi tipe api, ada juga formasi abadi yang dapat digunakan untuk menyerang yang abadi. Ada juga formasi pengumpulan roh, formasi ofensif, formasi defensif, dan banyak hal lainnya. Semua formasi abadi memiliki kegunaan berbeda. Setelah suatu item menyatu, item tersebut dapat diaktifkan. Terlebih lagi, inkarnasi Kuali Void Das sendiri memiliki kekuatan korosif yang mengejutkan. Di kedalaman inkarnasi Kuali Void Das ada dimensi aneh yang berisi cairan hitam. Itu sangat menakutkan sehingga jika gua abadi memasukinya, mereka mungkin akan meleleh dalam waktu singkat. Luo Zai tidak yakin apa sebenarnya cairan hitam itu. Bagaimanapun, dunia ini sangat besar, dan ada dimensi serta harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga ratusan jenis bahan berbeda. Luo Zai sangat berpengetahuan, dan tidak mungkin mengenali semuanya. Dengan cairan hitam ini dan berbagai formasi mantra, inkarnasi Kuali Void Das dapat menyatu dengan material. Terlebih lagi, inkarnasi Kuali itu sendiri sangatlah kuat. Menyingkirkan inkarnasi Kuali Void Das, dia mengirim kipas bulu menuju konstelasi sembilan surga. Adapun inkarnasi Kuali Void Das, ditempatkan di kedalaman Meridian Yang, di mana ia dipisahkan dari yang abadi dan dikirim ke berbagai formasi abadi untuk menyatu dengannya. Penggemar bulu dan mata-mata pedang tanpa emosi Su Fang juga mulai menyatu dengan yang abadi. 973. Dalam waktu kurang dari lima tahun, Su Fang melewati kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang ditelan nebula, ada yang berisi segala macam zat, dan ada pula yang dipenuhi berbagai macam zona berbahaya. Namun, di bawah kendali kipas bulu, dia melewatinya satu per satu. Akhirnya, dia melewati ilusoris no grounds. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia akhirnya tiba di udara di atas reruntuhan kuno tempat konstelasi sembilan surga berada. Dengan budidaya roh abadi, dia melihat substansi di mana konstelasi sembilan surga berada dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Itu masih dalam dan luas seperti sebelumnya. Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa masih belum dapat melihat rahasia apapun lagi. Dia mengeluarkan token muridnya dan berhasil kembali ke penghalang. Dojo yang familiar menyambutnya, dan aura token itu langsung dilepaskan ke dunia luas. Huang Fu Dojo. Oh. Di Istana Puncak Utama. Huang Fu Yunhai berada di Aula Utama, mengamati budidaya beberapa murid ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Segera, Huang Fu Yun Xuan tiba. Huang Fu Yun Xuan berkata dengan heran, Ayah, Huang Fu Sao Ying tidak mati. Dia baru saja kembali ke sekte. Seseorang segera memberi tahuku. Kita tidak bisa menangkap Huang Fu Sao Yue. Selama kita memiliki masalah ini untuk menekan Huang Fu, itu akan berguna bagi orang ini. Jadi, jangan biarkan apapun terjadi pada Huang Fu Sao Ying. Kali ini, menurutku Huang Fu Sao Ying pasti sudah mati. Lagi pula, hanya Tuan Mudabao yang kembali. Ayah, Tuan Mudabao itu benar-benar berani. Dia sebenarnya berani membawa murid biasa ke alam astral Huang Se untuk berlatih. Masalah ini mungkin diatur oleh orang lain. Tidak peduli betapa tidak bergunanya Tuan Mudabao, dia tidak akan berani pergi ke gurun seperti itu. Aku bahkan tidak merasa nyaman jika kamu pergi ke sana. Apalagi gua abadi. Ayah, maksudmu seseorang benar-benar berniat untuk mempersiapkan orang yang tidak berguna itu untuk mengambil alih posisi tetua di masa depan dan mengambil alih dojo. Kau hanya menaruh lumpur di dinding. Nah, bagaimana fusimu dengan roda segi 4 taring hantu? Itu adalah artefak dao tingkat tinggi dan kualitasnya jauh lebih baik daripada artefak dao tingkat tinggi biasa. Saya, saya hanya menggabungkan sebagian saja dan saya hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatan artefak tersebut. Cakram taring hantu memang lumayan. Itu adalah harta sihir ofensif yang sangat aneh, jauh lebih kuat daripada pedang terbang bermutu tinggi. Kalau tidak, aku tidak akan peduli dengan harta ajaib ini. Kamu harus menggabungkan dengan harta ajaib ini terlebih dahulu. Ketika Anda menjadi lebih kuat, saya akan meminta kepada petinggi sekte untuk harta sihir yang lebih kuat. Jika tidak ada yang lain, Anda dapat pergi sekarang. Ingatlah untuk berkultivasi dengan rajin. Aku tidak akan mengecewakanmu, ayah. Setelah percakapan singkat, Huang Fu Yun Xuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka ingin sampah itu menguasai ruang pelatihan. Hef, Huang Fu Fei mungkin bisa melakukannya, tapi lupakan sampah itu. Saya sangat berharap mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memelihara sampah itu. Huang Fu Yun Hai adalah seekor rubah tua yang licik, dan kemudian dia memasuki aula utama bersama murid-muridnya. Puncak samping. Hua Hua. Su Fang tiba dengan pedangnya. Dia merasa Huang Fu Dojo yang dulu dia kenal tiba-tiba menjadi asing. Ketika sampai di puncak samping, banyak pengikut baby Huang Fu yang muncul. Baru pada saat itulah Su Fang menyadari bahwa orang-orang ini salah mengira bahwa dia telah mati di luar dan tidak dapat kembali. Setelah bertanya pada baby Huang Fu, dia mengetahui bahwa dia telah kembali lebih dari 10 tahun yang lalu, dan memasuki alam misteri harta karun surgawi untuk berkultivasi. Alam misterius harta karun surgawi adalah harta ajaib luar biasa yang dikendalikan oleh orang tua baby Huang Fu. Itu adalah harta ajaib untuk budidaya yang dapat membekukan waktu. Jika seseorang berkultivasi di dalam selama 3 hari, hanya 1 hari yang akan berlalu di luar. Itu adalah harta ajaib spasial yang menakjubkan yang dapat menghemat waktu budidaya beberapa kali lipat. Bahkan di konstelasi 9 surga, tidak semua orang memiliki harta ajaib seperti itu. Sebagian besar murid hanya bisa berebut harta ajaib ini. Sejak bayi Huang Fu berkultivasi di alam misterius harta karun surgawi, Su Fang kembali ke istananya dan mulai berkultivasi. Namun, saat dia menghela nafas lega, Huang Fu Fei tiba-tiba mengirimkan pemikiran kepadanya, memintanya untuk segera pergi. Huang Fu Fei mungkin akan tahu apa yang saya lakukan saat saya melangkah ke puncak samping. Kekuatan wanita ini terlalu sulit dipahami. Dia bahkan lebih kuat dari Cian Xi. Tanpa henti, dia melewati aliran gunung, melewati awan, dan tiba di luar penghalang tebing. Begitu dia mendarat, sebuah pintu muncul secara alami. Begitu dia melangkah melewati pintu, dia melihat taman belakang yang familiar. Dia juga melihat Huang Fu Fei berbalik dari bebatuan. Dengan tatapan dingin yang familiar, dia mengeluarkan aura dingin. Salam, kakak senior. Dia datang ke hadapannya dan segera membungkuk. Huang Fu Fei menunggu Su Fang berdiri sebelum berbicara perlahan. Dibandingkan sebelumnya, dia lebih hormat. Kamu benar-benar kembali hidup-hidup dari astral Huang Xi. Begitu sangat memuji kamu. Dia mengatakan bahwa jika bukan karena kamu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Keberuntungan saya tidak buruk. Setelah saya terpisah dari tuan muda, saya tersesat di hutan. Butuh lebih dari 10 tahun untuk keluar. Kemudian, saya meninggalkan nebula Huang Xi dengan selamat. Setelah melewati bumi surgawi desolate city, saya menghabiskan 10 tahun lagi sebelum akhirnya kembali ke konstelasi 9 surga. Singkatnya, kamu melakukan apa yang aku katakan sebelumnya. Bebi tahu bahwa kamu kembali dan bersikeras untuk keluar dari alam misteri harta karun surgawi. Aku adalah orang yang menepati janjiku. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pengikut Bebi, tapi seorang murid. Selain itu, kamu telah mengambil nama keluarga klan Huang Fu. Di masa depan, aku akan melatihmu. Saat kamu menjadi lebih kuat, kamu harus lebih setia untuk melindungi adikku. Saya tidak bisa meminta kehormatan seperti itu. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Sufang mendengar dan segera membungkuk lagi. Tiba-tiba, Huang Fu Fei berkata dengan terkejut, kamu telah melangkah ke alam roh abadi. Sufang menjawab dengan jujur, saya mengandalkan artefak transformasi wadah yang diberikan Tuhan muda kepada saya. Saya tidak sengaja menyatu dengannya dan memperoleh beberapa buah berharga. Begitulah cara saya melangkah ke alam roh abadi. Bakatmu tidak buruk, kamu dapat masuk ke alam abadi roh sebagai murid biasa hanya dalam 100 tahun. Di masa depan, aku akan membiarkanmu memasuki alam misteri harta karun surgawi untuk berkultivasi selama 10 hari setiap 10 tahun. Itu berarti bahwa Anda memiliki kesempatan untuk berkultivasi di alam misterius harta karun surgawi selama sebulan. Saya juga berharap Anda dapat berpartisipasi dalam pertempuran abad ini. Ini adalah kesempatan bagus. Seorang murid alam misteri harta karun surgawi hanyalah murid biasa. Seorang roh abadi. Saya mendengar bahwa hanya dewa gua yang bisa masuk untuk berkultivasi dan tidak semua orang bisa. Kamu setia pada bau-bau dan kamu punya potensi. Meskipun aku jarang terlibat dalam urusan kuil ritus dao, aku tidak bisa mengabaikan murid yang berpotensi sepertimu. Kamu boleh pergi sekarang. Berkultivasi dengan baik dan ayo temui aku 10 tahun lagi. Aku akan pergi. Alam misteri harta karun surgawi. Dia tidak menyangka mendapat kesempatan bagus saat dia kembali ke huang fudojo. Meskipun hanya sebulan, Sufang dapat menggunakan kerja kerasnya untuk berkultivasi di alam misteri harta karun surgawi dan melangkah ke tingkat berikutnya. Tidak akan sulit untuk menjadi gua abadi dalam 100 tahun. Setelah Sufang pergi, Huang Fu Fei tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ruang susunan abadi harta karun dharma. Di depannya, lapisan batasan berkedip dengan cahaya yang menyelaukan. Huang Fu Fei melewati formasi susunan dan melihat baby Huang Fu sedang bertarung dengan ahli di mendau yang terbelenggu. Mereka terus-menerus menggunakan kemampuan ilahi untuk membunuh satu sama lain. Pakar di mendau itu tidak menahan diri sama sekali. Dia menyerang baby Huang Fu dengan ganas, dan setiap serangan lebih kuat dari yang terakhir. Pada saat itu, baby Huang Fu sangat lincah dan bereaksi sangat cepat. Kemampuan ilahi yang dia gunakan juga sangat cepat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gua abadi. Menguasai. Tiba-tiba, keduanya berhenti berkelahi. Pria paru baya di mendau yang di belenggu menyambut Huang Fu Fei � dengan rasa hormat dan ketakutan. Baby Huang Fu menggunakan void steps dan dengan tidak sabar tiba di depan Huang Fu Fei. Kaka, aku ingin keluar dan menemui Huang Fu Sao Ying. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah dimakan oleh goblin besar. Huang Fu Fei berkata, dia sangat baik. Dia lebih baik dari yang kamu kira. Bukan saja dia tidak kehilangan satu helai pun kepalanya, dia bahkan menjadi seorang roh abadi. Saya membiarkan dia masuk ke sini untuk berkultivasi selama 10 hari setiap 10 tahun. Setelah 10 tahun, Anda akan dapat melihatnya. 10 tahun. Ini akan segera berakhir. Kamu harus berkultivasi dengan baik di sini dan masuk ke formasi yang lebih maju. Kompetisi 10 ribu tahun menantikan kamu mendapatkan peringkat yang bagus. Untungnya, kepribadianmu telah berubah di alam astral Huang Z. Ibu juga sangat bahagia untukmu. Aku tidak akan membiarkan ibu bekerja untukku lagi. Baby Huang Fu sebenarnya berinisiatif bertarung dengan ahli dimen dao itu. Huang Fu Fei merasa bersyukur dan menghilang ke udara. Pada saat itu, Su Fang yang telah kembali ke istana segera mulai berkultivasi. Dia menggunakan batu abadi untuk membuat altar dan menggunakan seni fase kecil sembilan bintang surgawi. Dengan pecahan dunia di tubuhnya sebagai sumbernya, dia dengan rakus menyerap esensi dunia bidang dao istana astral. Kecepatannya lebih dari sepuluh kali lipat dari spirit immortal biasa. Meski begitu, dia tidak bisa menerobos dengan cepat. Meskipun dia menyerap spirit ki sepuluh kali lebih banyak daripada seorang kultifator biasa, tubuh fisiknya juga sepuluh kali lebih kuat daripada seorang kultifator biasa. Oleh karena itu, kecepatannya hampir sama. Hanya dengan berkultivasi keras siang dan malam dia dapat melampaui sebagian besar kultifasinya dan terus menerobos. Karena Huang Fu Fei 架 mengetahui tentang transformasi kuali debu kekosongan, Su Fang dengan murah hati memanggil harta karun ini. Itu melayang di atas istana dan mengelilingi sekitarnya dengan penghalang. Dia secara terbuka bergabung dengannya. Adapun mata-mata pedang tanpa emosi dan kipas bulu, dia berkultifasi secara rahasia. Ini adalah salah satu dari dua harta karun terbesar Su Fang. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang menyelamatkan jiwa. Dia pasti tidak bisa membiarkan orang luar memilikinya. Su Fang harus menggabungkan tiga harta Dharma dan mengolahnya sendiri pada saat yang bersamaan. Dia merasa tidak bisa membelah dirinya sendiri. Itu sangat sulit sehingga memperlambat kecepatan kultifasinya secara keseluruhan. Kebanyakan kultifator fokus pada kultifasi dan menyatu dengan harta Dharma lainnya. Namun, Su Fang sangat gila. Dia berkultifasi dengan beberapa harta Dharma dan menggabungkan dengan beberapa teknik kultifasi. Ini karena dalam seratus tahun ke depan, dia harus tumbuh selangkah demi selangkah di konstelasi sembilan surga. Dia harus berpartisipasi dalam kompetisi sepuluh ribu tahun dan berusaha untuk menjadi putra bintang abadi. Setelah kompetisi sepuluh ribu tahun, dia harus kembali ke alam astral Huang Z dan mendapatkan api luar biasa cahaya surgawi. Dia percaya bahwa begitu dia menjadi gua abadi, mendapatkan api luar biasa cahaya surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, setelah menjadi cave immortal, dia akan mampu menampilkan kekuatannya dalam kompetisi sepuluh ribu tahun. Yang abadi dipisahkan menjadi ribuan garis dan memasuki tiga harta Dharma. Setelah berpikir sejenak, dia fokus pada penggabungan transformasi kuali debu void. Ini karena dia mungkin tidak akan meninggalkan istana bintang dalam seratus tahun ke depan. Tentu saja, tidak ada kemungkinan untuk menggunakan feather fun dan emotionless swordspie. Namun, jika dia bisa menggunakan transformasi kuali debu hampa, dia bisa memurnikan berbagai bahan dan sat. Pertama, dia dapat meningkatkan kualitas pagoda enam jalan suan huang. Kedua, dia dapat memurnikan benda spiritual, batu abadi bermutu tinggi, dan pil abadi dalam waktu singkat. Dia dapat memastikan bahwa dia memiliki energi untuk diserap setiap saat. Waktu berlalu begitu saja. Di kedalaman tebing di belakang sisi puncak. Huang Fu Fei sedang bermeditasi dalam kehampaan di dojo misterius. Sepertinya dia sedang mengembangkan seni nebula ekstrim. Dia dikelilingi oleh kehampaan dan nebula yang berputar. Tiba-tiba, dia memuji, transformasi kuali itu benar-benar harta yang bagus. Sangat berguna bahkan bagi makhluk abadi seperti saya. Jika anak ini mengandalkan usahanya sendiri dan bisa sangat membantu bau-bau di masa depan, maka harta dharma ini adalah layak diberikan padanya. Kalau tidak, kecepatan anak ini dalam menggabungkan transformasi kuali debu Void sungguh luar biasa. Artefak dao bermutu tinggi dapat digabungkan terus-menerus di bawah kendalinya. Saya memperkirakan dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, dia dapat menggabungkannya sampai batas tertentu. Anak ini benar ki memiliki sejumlah yang ki dan sejumlah ki dunia. Itu benar. Saya ingat bau-bau menyebutkan bahwa orang ini tampaknya adalah seorang ascender. Tidak heran seorang dewa virtual dapat bertahan dari begitu banyak bahaya dan memiliki begitu banyak trik. Dia benar-benar seorang murid yang layak dibina. Bau-bau hanya dapat belajar dengan mengikuti ini selain itu, para ascender dari alam bawah harus melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa menjadi abadi. Dipisahkan oleh kehampaan, Huang Pufei bisa melihat setiap gerakan Sufang. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli sejati. 974. Karena dia akan berpartisipasi dalam turnamen 10 ribu tahun, Sufang mulai berkultivasi dalam pengasingan saat dia kembali ke istana. Selama periode ini, Huang Pufei juga mengajari Sufang seni kecil sembilan bintang surgawi tingkat kedua, serta beberapa kekuatan ilahi dari istana astral. Meskipun Sufang telah menguasai kekuatan suci yang besar, dia masih harus menguasainya. Untungnya, dia memiliki pecahan dunia, jadi mudah baginya untuk menggunakan kekuatan suci apapun. Dia juga mempercepat pengembangan beberapa kekuatan sucinya. Teknik penyusutan kehidupan yang paling misterius juga menjadi lebih ilusi seiring dengan peningkatan wilayahnya dan yang imortal miliknya menjadi lebih kuat. Transformasi sembilan yang sembilan juga terus-menerus berusaha mencapai meridian yang ke-18 sesegera mungkin. Buku Iblis Surgawi, Asap Serigalan Raka Berdarah, Pencerahan Etiril, Kitab Suci Esensi Ilahi Kaisar Suci, dan Awan Api Ilusi adalah semua teknik yang harus dikembangkan Sufang, terutama Jalan Kaisar. Sejak dia menjadi Roh Abadi, Kitab Suci Esensi Ilahi Kaisar Suci tidak dapat lagi memberi Sufang banyak kekuatan Kaisar. Semakin rendah level teknik budidaya ini, semakin kuat teknik budidaya jalur Kaisar yang harus ia kembangkan. Asap Serigalan Raka Berdarah yang diperolehnya dari Sekter Roh Malam masih sangat kuat dan misterius. Kekuatan ini bahkan lebih mendominasi daripada buku Iblis Surgawi. Ia memiliki kemampuan korosif yang dapat merusak jalur Iblis, jalur sesat, dan aura Iblis. Ditambah dengan kekuatan Jalan Lurus, Asap Serigalan Raka Berdarah dapat menekan sebagian besar keberadaan. Dia bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang dimiliki Night Spirit Society untuk memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Sufang telah mengembangkan pencerahan etiril selama ini. Bersama dengan pecahan dunia, membuat kekuatan dunia di tubuhnya semakin melimpah. Teknik budidaya ini melampaui seni kecil sembilan bintang surgawi. Bahkan setelah menjadi roh abadi, dia masih belum benar-benar memahami pencerahan etiril. Dia hanya bisa mengolahnya sedikit demi sedikit sesuai dengan jejak budidaya yang ditinggalkan oleh mantan kaisar manusia. Kapan dia bisa menggunakan pencerahan etiril untuk menciptakan segala sesuatu yang kosong, seperti yang dikatakan dalam legenda? Huang Fu Fei menamparku dan menghadiahiku permen. Dia memasang segel di kakiku, membuatnya sangat kokoh. Wanita ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika aku benar-benar membuatnya tidak bahagia di masa depan, aku mungkin tidak akan bisa untuk menjaga kakiku. Setelah berbulan-bulan berkultivasi, Su Fang secara bertahap merasa bahwa dia telah melangkah ke alam roh abadi yang sangat tinggi. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia mungkin bisa dengan paksa menerobos ke dawa pertama. Dia bisa dengan jelas melihat perubahan pada tubuhnya. Dia juga bisa melihat rantai penyegel yang ditanam Huang Fu Fei di kakinya di masa lalu. Dia tidak ingin menyentuh segelnya. Namun, salah satu token di tubuhnya juga bergerak. Itu adalah Huang Yuzhen. Dia telah mengiriminya pesan beberapa kali saat dia berada di alam astral Huang Z. Aku lupa. Dia bilang dia akan mencarikan kualipil untukku dalam waktu 20 tahun. Tiba-tiba, dia melompat dan menyerap void das ke dalam tubuhnya. Setelah membereskan sedikit, dia meninggalkan sisi puncak. Danau awan yang melayang. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Ada banyak sekali jenis murid. Secara kebetulan, dia bahkan melihat Tuan Muda Tianyun dan Tuan Muda Hedonis lainnya. Ketika dia melihat Wang Yuzhen, dia sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian yang biasa. Dia tidak tahu di mana dia mengundang beberapa ahli untuk membersihkan barang-barangnya. Su Fang secara alami menjelaskan, tetapi dia tidak menyangka Wang Yuzhen juga mengetahui bahwa dia telah pergi ke alam astral Huang Z. Dia bahkan mengira dia telah mati di gurun itu, tetapi baru-baru ini dia mendengar bahwa dia telah kembali. Dia masih hidup dan sehat. Namun, sebelum Su Fang dapat menyebutkan kualipil, Wang Yuzhen memberitahunya mengapa dia memanggilnya ke sini. Saya telah memenuhi janji saya. Saya meminta seseorang untuk membeli kualipil bermutu rendah dari kamar dagang dunia besar Yuan Lu. Bagaimana Anda akan membalas budi saya? Su Fang yang bersemangat buru-buru membungkuk. Saya bersedia melayani kakak magang senior. Saya melihat bahwa mulut Anda lebih fasi daripada orang lain. Anda bisa mendapatkan minyak dari batu. Ini kualipilnya. Jagalah dengan baik. Kualipil tingkat rendah tidak mudah untuk dimurnikan dan dikendalikan. Ada formasi abadi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan tanpa api abadi khusus, Anda tidak dapat memurnikan semua jenis bahan. Junior Apprentice Brother, berapa banyak batu abadi yang kamu butuhkan? Itu tidak terlalu mahal. Itu tidak terlalu mahal. Setelah Wang Yuzhen dengan santai menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya, dia mengatakan nomor yang membuat hati Su Fang bergetar. Itu lebih dari 100 juta batu abadi tingkat rendah. Berapa kali artefak dao tingkat rendah biasa itu? Harga yang sangat tinggi. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Bahkan seorang Kev Immortal tidak akan bisa membeli kualipil. Untungnya, Su Fang pergi ke alam Astral Huang Z kali ini dan mengumpulkan banyak sumber daya. Pil abadi cukup untuk bertahan beberapa saat, dan batu abadi hanya cukup untuk membayar kualipil. Namun, Su Fang tiba-tiba terjebak dalam situasi di mana dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini, dia memiliki cukup banyak pil esensi abadi. Namun, puluhan ribu komandan junior yang telah menjadi Demon Immortals memiliki nafsu makan yang besar. Tidak peduli berapa banyak pil esensi abadi yang dia miliki, itu tidak cukup. Dia membeli kualipil lain dan menghabiskan batu abadi. Kali ini, dia dipukul kembali ke keadaan semula. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya lagi. Selanjutnya, dia membantu Wang Yuzhen mengidentifikasi harta Dharma. Dia tidak menyangka akan ada ratusan harta karun. Untungnya, Luo ada di sana, jadi dia akhirnya bisa melarikan diri. Wang Yuzhen memberinya hadiah, tapi dia menolaknya. Setelah pergi, dia pergi ke tempat lain sendirian. Alasan utamanya adalah menanyakan kapan Beast Battle akan diadakan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa ada beberapa cara lagi untuk bertaruh. Tidak hanya ada perkelahian Big Goblin, ada juga para penggarap di Mendau yang ditangkap, serta beberapa penggarap yang telah melakukan kejahatan serius. Itu masih diadakan setiap tahun sekali. Di konstelasi 9 surga ini, jika dia ingin mendapatkan sumber daya, Su Fang hanya dapat menggunakan metode ini. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan Taubau untuk membeli harta karun dengan harga murah. Huang Fu Sao Ying Ada berbagai macam orang di sini. Ada juga banyak murid Huang Fu Dojo. Saat Su Fang hendak pergi, dia tiba-tiba bertemu dengan beberapa petani agresif yang berjalan mendekat. Ketika dia melihat mereka, dia senang. Ternyata itu adalah Huang Fu Hao dari Lembah Penakluk Harimau. Anak ini juga bisa dianggap sebagai tuan muda dari keluarga Huang Fu. Namun, dia tidak memiliki kakek yang kuat seperti baby Huang Fu. Huang Fu Hao dan beberapa murid Huang Fu Dojo langsung mengepung Su Fang. Kamu hidup cukup baik, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ayo pergi. Wajahnya mengatakan bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi. Su Fang membungkuk dan menolak. Saya tidak senggang, kakak senior. Saya masih harus kembali ke Dojo untuk berkultivasi. Huff, bawa dia pergi. Namun, yang tidak dia duga adalah begitu Huang Fu Hao memberi perintah bawahannya. Murid, tundukkan Chen Silongze yang gemuk. Setelah meninggalkan kerumunan, dia dengan paksa diseret ke sebuah lorong kosong oleh beberapa orang. Sebelum Su Fang bisa mengatur napasnya, Huang Fu Hao mengukurnya dengan malu-malu. Huang Fu Shao Ying, saya ingat dengan jelas apa yang terjadi pada Anda saat itu. Sekarang Tuan Mudabao telah berkultivasi, tidak ada yang akan melindungi Anda. Jika Anda tidak ingin dipukuli, ambil inisiatif untuk menyerahkan sumber daya Anda. Kalau tidak, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Melihat mata kejam orang-orang ini, Su Fang sangat tenang. Huang Fu Hao, apakah kamu masih ingat saat kamu dipukuli? Kenapa? Kamu belum belajar. Aku anak buah Tuan Mudabao. Jika kamu menyentuh jariku, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Titik-petik dua, jariku. Saya dipermalukan di depan umum saat itu. Karena kamu tidak jujur, Huff, maka aku akan memberimu pelajaran yang baik, dan kemudian mengambil semuanya darimu. Di masa depan, ketika Tuan Mudabao kembali, saya akan bersembunyi darinya. Ketika posisi para tetua berubah di masa depan, Tuan Mudabao tidak akan berarti apa-apa. Setiap anjing memiliki harinya masing-masing. Mungkin dia harus membungkuk padaku saat dia melihatku di masa depan. Bertarung. Setelah Huang Fu Hao selesai berbicara, dia memerintahkan beberapa murid. Haha. Beberapa murid melepaskan momentum mereka dan hendak meninju dan menendang Su Fang. Namun, Su Fang mencibir dengan dingin. Momentum nebula tiba-tiba meledak sedetik sebelum mereka sempat menyerang. Bang. Momentum nebula ini sangat kuat, dan kecepatannya lebih cepat daripada beberapa nebula lainnya. Setelah ia berlari keluar, ia seperti seekor kuda liar yang terlepas dari kendalinya, menghempaskan beberapa orang di sekitarnya. Su Fang melirik mereka. Huang Fu Hao, aku akan berurusan denganmu secara pribadi hari ini. Kembali ke lembah penakluk harimau, kamu tidak memberiku kehidupan yang baik. Melihat pemandangan di depannya, serta beberapa murid yang dikirim terbang dan mengerang kesakitan, Huang Fu Hao menghirup udara dingin. Kamu benar-benar memiliki aura seperti itu. Roh abadi, bagaimana kamu bisa menerobos ke alam roh abadi secara tiba-tiba? Aku hanya seorang roh abadi. Su Fang keluar selangkah demi selangkah dengan bersih dan rapi. Itu bukanlah aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid biasa. Aku tahu kamu akan selalu mengawasiku. Ayo, gunakan kekuatanmu untuk berbicara. Juga, apakah Huang Fu Yunhai memintamu untuk mengawasiku atau Huang Fu Yun Xuan? Huang Fu Hao sangat marah. Jadi bagaimana jika kamu telah menjadi roh abadi? Kamu hanyalah seorang murid dengan nama keluarga yang berbeda. Beraninya kamu begitu lancang dan memanggil Tuan Muda dengan namanya. Aku akan mengajarimu apa itu rasa hormat. Ambil ini. Dalam sekejap, Huang Fu Hao, yang seperti singa yang marah, memadatkan kekuatan abadi yang terutama berwarna cahaya bintang, membentuk bola kekuatan abadi cahaya bintang yang mengejutkan di lengan kanannya. Oh, ini tinju esensi surgawi. Maaf, saya juga baru saja mengembangkan kemampuan mistik ini. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Tinju esensi surgawi tidak mungkin. Anda baru saja melangkah ke alam roh abadi, jadi Anda hanya dapat mengembangkan kemampuan mistik tingkat rendah. Tinju esensi surgawi hanya dapat dikembangkan oleh murid-murid gua abadi. Ini dianggap sebagai keberadaan yang sangat baik di antara para murid gua abadi. Kemampuan mistik tingkat rendah. Meskipun aku hanya berada di alam roh abadi, jangan lupa bahwa aku memiliki bayi Huang Fu di belakangku. Bahkan nyonya muda pun menganggapku tinggi, jadi... Hef, kamu membual. Nyonya muda adalah eksistensi seperti itu. Hef, kamu sudah begitu sombong di alam roh abadi. Kamu telah menjadi anjing gila. Ketika kamu menjadi roh abadi tingkat tinggi, bukankah kamu akan menyombongkan diri? Ke surga. Aku berada di alam roh abadi. Perhatikan bagaimana aku menginjak-injakmu ke dalam lumpur. Ayo. Tinju esensi surgawi. Bang. Saat ini, Huang Fu Hao seperti banteng. Dia bergegas keluar, dan lengan kanannya tiba-tiba terayun dengan cepat. Kekuatan abadi cahaya bintang tiba-tiba meledak, dan sebuah aura meledak. Aliran cahaya bintang yang seperti meteor yang melesat melintasi langit segera menelan Su Fang. Apa ini? Su Fang menghentakkan kaki kanannya, dan kelima jarinya mencakar. Dalam sekejap, aliran cahaya bintang serupa muncul dari telapak tangannya. Entah itu kecepatannya atau postur menyerangnya, Su Fang terlihat sangat tenang dan nyaman. Ledakan. Dua aliran cahaya bintang menyebabkan getaran yang mengejutkan di koridor. Kemudian, aliran cahaya bintang Su Fang langsung membuat aliran cahaya bintang lawan terbang, dan mengalir menuju Huang Fu Hao. Ah! Serangannya terlalu dahsyat dan terlalu cepat. Huang Fu Hao tidak menyangka bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Su Fang. Dia terhuyung dan mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Ketika aliran cahaya bintang mengenai tubuhnya, itu seperti tinju besar yang menekannya. Dalam sekejap, dia terbentur keras ke dinding, dan dia terus muntah darah. Jadi bagaimana jika kamu berada di alam Dao? Su Fang berdiri dengan tangan Tidak, kamu, kamu hanya berada di alam roh abadi. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan? Jangan mempersulitku di masa depan. Huang Fu Yun Xuan adalah tuan muda dan memiliki ayah berpangkat tinggi. Kamu tidak melakukannya, jadi jangan salahkan aku karena kejam di masa depan. Setelah mengatakan itu, Su Fang tidak ingin membuang waktu lagi. Dia segera terbang keluar dari Drifting Cloud Lake. Ketika dia kembali ke puncak samping, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa Kualipil. Ini adalah harta karun yang dia impikan sejak dia melangkah ke dunia hebat. Cahaya spiritual keluar dari cincin penyimpanannya. Segera, Kualipil berkaki tiga berwarna hijau tua melayang di depan Su Fang. Ketiga kaki Kualipil tampak seperti kepala ular. Ada juga beberapa pola abadi berbentuk ular khusus di atasnya. Setelah melihatnya sebentar, dia melihat bahwa Kualipil itu disebut Kuali Menelan Abadi Roh Ular. Su Fang dengan hati-hati menyentuh Kuali Menelan Abadi Roh Ular dan melepaskan indera kesempurnaannya yang luar biasa. Dia tidak menyangka akan melihat sejumlah besar susunan abadi ketika dia memasuki dunia batin Kualipil. Untungnya, dia sudah menyatu dengan Void Das Cauldron. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa pulih dari keterkejutannya. Pada saat ini, Kualipil memberi Su Fang perasaan bahwa itu seperti goblin besar yang tiada taranya yang ingin menelan yang abadi dan tubuhnya. 975 Kuali Menelan Abadi Roh Ular sungguh menakjubkan. Yang imortal terus melangkah lebih dalam. Sejumlah besar formasi, formasi abadi, segel tangan, pola abadi, dan tanda abadi membentuk dunia yang sangat besar. Untuk mengendalikannya sepenuhnya, bahkan gua abadi pun membutuhkan seribu tahun. Untuk roh abadi, itu akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang membutuhkan yang imortal yang kuat dan kokoh, serta berbagai indera, untuk mengingat banyak hal. Ada juga formasi tipe api di dalam Kuali, tapi dewa tidak terlalu kuat. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Void Das Cauldron. Tampaknya pil pemurnian sangat bergantung pada kendali kultifator itu sendiri. Hanya Kuali kuat yang memiliki api abadi yang kuat. Selama setengah bulan, Su Fang tinggal di dalam Kuali. Setelah memahaminya, dia mulai menuangkan darahnya ke dalam Kuali. Bahkan jika Su Fang ingin benar-benar mengendalikan Kuali menelan abadi roh ular, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Untuk benar-benar mengaktifkan Kuali untuk memurnikan pil, dia mungkin harus menunggu sampai dia menjadi gua abadi. Karena itu, dia tidak terburu-buru memurnikan pil. Untuk memurnikan pil, pertama-tama dia harus menguasai awan api ilusi, menggabungkan Kuali, dan mengumpulkan sejumlah besar bahan. Saat ini, dia memiliki cukup pil esensi abadi untuk diolah. Fokusnya adalah memadukan Kuali. Setelah berkultivasi selama setengah tahun, Su Fang meninggalkan istana dan kembali ke Danau Awan Melayang. Dia pertama-tama pergi menemui Wang Yuzhen, dan kemudian pergi memasang taruhannya. Kali ini, itu adalah pertarungan antara tiga penggarap iblis. Dikatakan bahwa ketiganya ditangkap oleh murid-murid konstelasi sembilan surga. Mereka telah membunuh banyak pertani yang saleh. Mereka seharusnya dikurung seumur hidup dan budidaya mereka dilumpuhkan, tetapi beberapa murid yang memiliki koneksi mengeluarkan mereka. Siapapun yang bisa membunuh dua lainnya akan dapat meninggalkan istana bintang hidup-hidup, tetapi budidaya mereka harus dilumpuhkan. Melalui kemampuannya yang sempurna, dia bisa melihat seberapa kuat dan Tian, celah ilahi, dan yang abadi mereka, dan seberapa kaya kisejati mereka. Dia ingin melihat siapa yang bisa menstabilkan aura mereka dalam situasi seperti ini. Ketiganya adalah Dewa Gua yang sangat kuat, tetapi di istana bintang, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, Su Fang memasang taruhan besar. Sedangkan untuk kompetisi, dia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia pergi ke tempat lain untuk melihat apakah dia bisa menemukan harta karun. Jelas sekali bahwa mengambil harta karun bukanlah hal yang biasa. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan harta karun yang bagus. Beberapa harta bisa diperoleh dari selisih harga, tapi keuntungan sekecil itu hanya akan membuang waktu dan tenaga. Dengan sangat cepat, gelombang kegembiraan melonjak di danau awan melayang. Ternyata kompetisi telah berakhir dan banyak orang yang kecewa. Hasilnya seperti yang diharapkan Su Fang. Mereka mendapat cukup banyak penghasilan kali ini. Setelah mendapatkan manfaatnya, dia segera pergi dan bergegas kembali ke balai pelatihan Huang Fu. Selanjutnya, dia harus mengolah dan memadukan harta Dharma satu demi satu. Dengan tambahan Serpent Spirit Immortal Deforming Cauldron, kecepatan kultivasinya melambat secara signifikan. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Su Fang, yang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba meraih pagoda 6 Jalan Suan Huang. Aku sebagian besar sudah menyatu dengan kuali debu hampa. Aku hampir tidak bisa mengaktifkan kemampuannya untuk memurnikan material. Aku bisa meningkatkan kualitas pagoda 6 Jalur Suan Huang, pedang cahaya bintang, dan labu roh awan flaming. Kemudian, dia mengaktifkan Void Das Coldron. Void Das Coldron berputar dan mendarat di depannya. Tingginya sekitar 10 kaki. Su Fang meletakkan pagoda 6 Jalan Suan Huang di dalamnya, diikuti oleh pedang cahaya bintang dan labu roh awan flaming. Pada saat ini, tiga harta dharma terlihat samar-samar dari luar. Bentuknya hanya sebesar biji wijen, mengambang di tengah kuali debu hampa. Tanpa diduga, harta dharma yang kuat di dunia kecil di masa lalu tidak berarti apa-apa di depan artefak dao ini. Su Fang mengaktifkan Void Das Coldron, dan tiga harta dharma di depannya menjadi ukuran aslinya. Mereka melayang dalam susunan awan abadi yang indah. Kemudian, dia mengambil lusinan batu primordial yang berbeda dan mengaktifkan susunan elemen api di dalam Void Das Coldron. Dengan sidik jari, batu purba terbungkus api. Terlebih lagi, cairan hitam mengalir dari dalam. Dengan bantuan susunan elemen api dan kekuatan cairan hitam, batu primordial padat tiba-tiba terbakar dan meleleh seperti es batu. Segera, mereka berubah menjadi energi spiritual murni. Ini jauh lebih mudah daripada awan api ilusi milik Su Fang untuk memurnikan batu purba. Selain itu, ia tidak mengonsumsi truki sedikitpun. Dia tidak menyangka Void Das Coldron begitu menakjubkan. Cairan spiritual yang dimurnikan segera dituangkan ke tiga harta dharma. Pagoda enam jalan Suan Huang, pedang cahaya bintang, dan labu roh awan flaming semuanya berubah menjadi merah dan transparan. Roh dicairkan menjadi keberadaan seperti laba-laba dan diintegrasikan ke dalam harta dharma. Itu memasuki susunan abadi, tanda abadi, pola abadi, dan berbagai pesona segel. Seperti budidaya siklus surgawi seorang kultifator, cairan spiritual akhirnya menyatu dengan harta dharma. Segera setelah itu, tiga harta dharma mulai terbakar dengan sendirinya. Beberapa percikan meledak dari waktu ke waktu. Jelas sekali, harta dharma sedang meningkatkan kualitasnya dan memurnikan beberapa zat tingkat rendah. Saat ini, Luo berkata, kamu dapat menyimpan harta dharma di dalamnya setiap saat dan kemudian memasukkan batu primordial ke dalamnya. Kamu tidak perlu memperhatikannya sepanjang waktu. Luo, kamu juga tahu cara memurnikan harta dharma. Kata-kata Luo mengejutkan Su Fangda. Saya tahu sedikit tentang memurnikan harta dharma, tapi saya bukan guru pemurnian harta dharma. Jika Anda ingin berbicara tentang guru pemurnian harta dharma, mantan Master Harta Karun Ki Dharma Ungu Anda pasti adalah guru pemurnian harta dharma yang hebat di dunia yang besar ini. Kami para kultifator harus terlibat dalam semua aspek. Batu purba ini semuanya bermutu rendah. Nanti kita harus mencari batu purba yang bermutu tinggi. Saat ini, kualitas harta dharma sangat luar biasa. Apalagi, meningkatkan tiga harta dharma sekaligus tidak akan membantu. Tampaknya membawa banyak belenggu. Dulu, saya hanya mengizinkan Anda meningkatkan satu harta dharma karena saya tidak mendapatkan transformasi kuali debu kekosongan ini. Sekarang setelah Anda memiliki transformasi kuali ini, Anda secara alami dapat mengolah dan meningkatkan tiga harta dharma pada saat yang bersamaan. Saya mengerti itu tiga harta dharmamu telah menyatu denganmu hingga tingkat yang luar biasa. Kecuali pagoda enam jalan suan huang, pedang siang berbintang memiliki kekuatan duniamu dan dapat berubah menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Itu adalah harta dharma yang bagus. Laburo awan api awalnya diubah dari objek spiritual. He he, menurutku juga begitu. Itu sebabnya aku tidak bisa melepaskan Steri Daylight Sword, Fire Cloud Spirit God, Mirror Moon Wasteland, Illusion Snow Field, dan Desolate Swamp Astral World. Dunia besar terlalu megah dan terlalu menarik. Saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa melangkah di masa depan. Harta dharma yang sangat cocok untuk saya adalah pagoda enam jalan suan huang, pedang siang berbintang, dan laburo awan api. Saya berharap mereka selalu bisa berada di sisiku. Hampir semua orang memiliki perasaan dan pemikiran yang sama denganmu. Namun, sebagian besar makhluk abadi akan meninggalkan harta mereka sebelumnya setelah mendapatkan harta dao yang layak. Jika Anda memiliki ambisi, maka bertahanlah. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat tersesat sekarang. Dunia yang hebat masih asing bagimu. Ya, itu sangat asing. Saya bahkan tidak merasakan nilai keberadaan saya. Dunia ini terlalu besar, dan saya terlalu kecil. Saya benar-benar merasa tidak berarti. Kamu tidak bisa selalu memiliki pemikiran seperti itu. Tidak semua orang terlahir kuat. Keluarga kerajaan dari ras manusia kuno, goblin besar, ras dewa, dan ras alam lainnya, meskipun mereka terlahir kuat, mereka harus berkultivasi dengan keras. Bahkan saya merasa sangat tidak berarti. Anda harus percaya pada diri sendiri. Jika dunia ini sangat besar, maka Anda harus menjelajahinya. Jika dunia ini sangat misterius, maka Anda harus mengungkap rahasianya. Sama seperti saat aku berada di dunia kecil saat itu. Saat memurnikan harta Dharma, Sufang belajar banyak dari mengobrol dengan Lao. Ketika dia datang ke dunia besar, rasanya seperti melarikan diri dari rumah. Dunia yang luas dan asing ini terlalu luas, dan bahaya mengintai di mana-mana. Setiap kultifator dengan hati dao yang kuat akan merasa tidak berdaya di depannya. Namun dari Lao, Sufang melihat kegigihan yang nyata. Tubuhnya dan roh primordialnya disegel sendirian, tetapi pada titik ini, dia tidak menyerah. Dia tampaknya memiliki sikap yang ringan, tetapi kenyataannya, itu adalah semacam semangat yang tinggi dan tak kenal takut. Seolah badai akan datang, namun ia membiarkan kilat menyambar dan guntur menderu, dia tidak akan mundur, dan rasa sakit apapun akan hilang. Tentu saja, hal itu juga mempengaruhi Sufang. Pada saat ini, dia sangat beruntung bisa bertemu dengan dewa seperti itu di dunia yang luas dan luas. Lao tiba-tiba berkata, momong-momong, alam transformasi wadah juga memiliki kemampuan untuk memurnikan harta dharma. Kamu bisa memasukkan kuali penelan abadi roh ular ke dalamnya. Ini akan mempercepat fusimu. Ada kemampuan seperti itu. Sufang tentu saja ingin mencobanya. Awalnya, jika dia ingin menyatu dengan kuali menelan abadi roh ular, dia memperkirakan itu akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan seratus tahun. Dia segera menyerap kuali menelan abadi roh ular ke dalam alam transformasi wadah. Dia datang ke susunan api, dan kemudian dari formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya dan pola abadi di alam transformasi wadah, dia mencari arai abadi yang dapat memurnikan harta dharma. Setelah belajar lama, dia memiliki pemahaman tertentu. Hukum benar, alam transformasi wadah debu kekosongan tidak hanya dapat memurnikan batu abadi, pil, batu asal, benda spiritual, tetapi juga belenggu dan segel harta dharma, serta beberapa kekuatan penyegel lainnya. Perlahan-lahan menggabungkan formasi susunan ini, meskipun berbagai segel tangan merepotkan, untungnya, Su Fang telah menyatu untuk sementara waktu. Setelah mencapai level tertentu, dia mengambil semua segel tangan dari formasi susunan dan melemparkannya ke sekitar kuali menelan abadi roh ular, berubah menjadi arai abadi yang mengejutkan. Kuali menelan abadi roh ular melayang di arai abadi, dan sejumlah besar kekuatan ilahi dan nyala api mulai mengalir ke dalam kuali menelan abadi roh ular, menyebabkannya sedikit bergetar. Yang imortal milik Su Fang segera bergegas ke dalam kuali menelan abadi roh ular. Apa yang dia lihat adalah semacam kekuatan ilahi yang menyebabkan banyak susunan di dalamnya dimulai secara otomatis. Dengan cara ini, darah esensi dari Su Fang di dalam kuali mengalir ke dalam kuali lebih cepat, dan banyak batasan muncul secara alami. Sekilas Su Fang dapat mengingatnya. Secara alami, dia tidak perlu mengaktifkan begitu banyak arai abadi, dan dapat mempercepat proses fusi. Beberapa arai abadi yang kompleks di kedalaman kuali juga dilepaskan seolah-olah hidup, melonjak di depan mata Su Fang. Dia hanya perlu melemparkannya dan mengingatnya. Sungguh luar biasa. Melihat pagoda 6 jalan Suan Huang, pedang siang berbintang, dan labu spiritual awan api, kualitasnya terus meningkat, dan apinya berkobar. Kualitasnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Dalam waktu sesingkat itu, ada efek yang begitu nyata. Dengan cara ini, tingkat peningkatannya berada pada tingkat yang sama dengan budidaya Su Fang. Mulai sekarang, tiga harta Dharma dapat dengan mudah ditingkatkan dengan budidaya Su Fang. Kuali debu Void terlalu berguna. Meskipun saya tidak mendapatkan api mistik cahaya surgawi dalam perjalanan ke alam astral Huang Si ini, sungguh menyenangkan bisa mendapatkan harta karun ini. Pada saat ini, dia mengambil harta Dharma lainnya. Harus dikatakan bahwa itu bukanlah harta Dharma. Memanfaatkan kemampuan Void Das Kauldron, suasana hati Su Fang sedang baik, dan dia mungkin juga menyatu dengan harta karun lainnya. Harta Dharma apa? Bulu perak. Itu adalah bulu istana dari Istana Dunia Merah Tanpa Batas, yang merupakan kenang-kenangan dari kekuatan kuno yang besar. Meskipun Istana Dunia Merah Tanpa Batas sudah berlalu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekuatan besar tidak memiliki harta atau tertinggal. Setelah ketiga bulu istana dikumpulkan, menurut Luo, dia bisa mendapatkan metode budidaya Istana Dunia Merah Tanpa Batas, dan dia bahkan mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa. Manfaat dari fusi jauh lebih banyak daripada tidak melakukan fusi. Oleh karena itu, karena itu bukan harta Dharma yang menyerang, Sufang memasukkan bulu istana ke dalam transformasi kuali, mengaktifkan susunan untuk menyempurnakannya, dan kemudian meneteskan darahnya ke dalamnya. Dia menenangkan diri dan membiarkan harta Dharma perlahan meningkatkan kualitasnya dan menyatu dengan transformasi kuali. Sebagian besar energinya digunakan untuk mengendalikan tubuh fisiknya, mengembangkan transformasi sembilan yang, memadatkan kekuatan dunia, dan menerobos yang meridian ke-18 berusaha untuk melangkah ke transformasi kedua. Selama periode ini, tiba waktunya pergi ke Danau Awan Melayang untuk menghasilkan uang dan membantu uang Yusen. Itu hanya membuang-buang waktu beberapa hari saja. 976 Dalam kehampaan, konstelasi sembilan surga, peninggalan kuno yang sangat besar, melayang dengan tenang di kehampaan. Suara mendesing. Itu adalah area terlarang. Hanya murid konstelasi sembilan surga yang bisa masuk dan keluar. Kadang-kadang, beberapa murid terbang keluar dari relik besar itu. Saat itu, cahaya bintang yang terdistorsi tiba-tiba muncul dari atas beberapa murid. Seorang pria tiba-tiba muncul di bawah cahaya bintang. Pria itu terlihat sangat normal. Namun, dia mengenakan jubah merah panjang yang terlihat seperti jubah kuning. Benda itu terseret di belakangnya saat benda itu melayang. Dari pakaiannya, dapat diketahui bahwa dia bukanlah orang biasa. Selain itu, para murid istana bintang yang telah meninggalkan tempat latihan tidak memperhatikan penampilannya. Jubah merah panjang itu tidak bergerak. Itu membuat pemuda itu tampak seperti dia bukan orang yang hidup. Namun, di bawah alisnya yang tajam, matanya yang dalam menunjukkan kilau yang mendominasi. Rasi bintang sembilan surga. Pria itu mengangkat alisnya yang tajam sedikit. Saya tidak menyangka sekte ini menjadi begitu luar biasa. Mereka memurnikan relik menjadi tempat latihan. Di dalamnya, ada asal dunia yang mengejutkan. Seluruh tempat latihan tampaknya telah membuat jalan kosong dengan kehampaan. Hal ini dapat membuat kekuatan dunia dari kedalaman kehampaan turun ke tempat latihan. Pembangkit tenaga listrik seperti itu seharusnya memiliki keterampilan bela diri tingkat lanjut dunia yang luar biasa. Keluar. Setelah hening beberapa saat, pria itu mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Beberapa sosok muncul. Mereka semua ahli. Di antara mereka, ada seorang wanita muda. Dia terlihat biasa saja dan sosoknya tidak luar biasa. Selain itu, dia mengenakan pakaian biasa. Dia sama sekali tidak terlihat menarik. Tuan Istana. Beberapa dari mereka membungku kepada pria itu bersama-sama. Pria itu meminta yang lain untuk mundur. Dia memerintahkan wanita muda itu sendirian. Layang-layang merah. Saya ingin Anda menyusup ke sekte ini dan mendekati salah satu kultifator. Lalu, pikirkan cara untuk mendapatkan apa yang saya inginkan dari orang ini. Anda harus cepat. Wanita berjubah polos. Layang-layang merah. Membungku, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, konstelasi sembilan surga terkenal di dunia besar. Akan sulit bagi saya untuk berhasil menyusup. Layang-layang merah. Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu bisa melakukannya. Meski aku sangat cemas, kamu harus yakin 100% bisa mendapatkan harta itu. Justru karena konstelasi sembilan surga begitu kuat sehingga saya tidak bisa mendapatkan harta itu secara langsung. Adapun cara menyelinap masuk, Anda harus mencari tahu sendiri. Saya hanya menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk melihat menembus batasan kuat dari konstelasi sembilan surga. Baru setelah itulah saya bisa untuk menangkap orang itu. Ini penampakannya, serta beberapa informasi dasar. Pria itu memadatkan suan buang dan memberikannya kepada wanita berjubah putih. Bawahan ini akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah ini. Wanita berjubah putih itu perlahan terbang menuju alun-alun dao istana bintang sembilan surga. Ahli di samping tiba-tiba berkata dengan hormat, Tuan Istana, mengapa kita tidak menunggu orang itu keluar? Kita bisa langsung membunuhnya di luar. Konstelasi sembilan surga tidak bisa dianggap enteng. Berapa lama kita harus menunggu? Dengan kemampuan Red Kite, pasti bisa mendapatkan harta karun itu dalam waktu kurang dari beberapa dekade. Pria itu perlahan melihat ke dojo misterius di konstelasi sembilan surga lagi. Sebentar lagi, saya juga akan membangun kekuatan luar biasa di dunia yang hebat ini. Hua Hua. Cahaya bintang di sekitarnya tiba-tiba terkoyak. Pria itu berguling dan membawa beberapa dari mereka ke dalamnya. Di reruntuhan dojo istana bintang. Pada saat itu, wanita berjubah putih itu perlahan mendekati bagian luar formasi. Dia melayang di reruntuhan. Tiba-tiba, banyak formasi terpantul di matanya. Dia melihat menembus kedalaman reruntuhan. Dia melihat melalui formasi dan penghalang misterius yang datang dari konstelasi sembilan surga. Setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mengambil langkah maju. Sebaliknya, dia dengan tegas terbang menjauh dari reruntuhan dan menuju kehampaan. Kemudian, dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat daripada Cave Immortal, dia melewati kehampaan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia muncul di kehampaan di belakang sembilan murid istana bintang yang maju dengan pedang mereka. Astaga! Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia melewati beberapa dari mereka. Dalam sekejap, suara retakan terdengar. Sembilan murid istana bintang semuanya membeku. Apalagi mereka langsung menghilang dari telapak tangannya. Langkah yang sangat kuat. Sebagian besar murid ini adalah Dewa Gua. Bahkan ada Gua Abadi. Namun, mereka bukan lawannya. Layang-layang merah menaklukkan orang-orang ini dan menunggu beberapa saat sendirian. Tiba-tiba, dia menatap konstelasi sembilan surga di kejauhan. Kemudian, dia mengeluarkan token murid dan meneteskan darahnya ke dalamnya. Kemudian, dia mengekstraksi kesadaran yang tidak lengkap dan menggabungkannya dengan itu. Kamu, kamu menarik kembali kata-katamu. Ketika roh primordial yang tidak lengkap di segel, ia berada dalam keputusasaan yang ekstrim. Namun, dia tidak tergerak sama sekali. Dengan sedikit rasa dingin dan aura biasa, dia tiba-tiba mengeluarkan cahaya bintang yang mirip dengan energi vital konstelasi sembilan surga. Kemudian, dia perlahan terbang menuju konstelasi sembilan surga. Di Dojo Huangfu. Di istana, Void Das Cauldron melayang di depan Sufang. Di dalam, beberapa harta Dharma terlihat mengambang di api. Pada saat itu, dia mengeluarkan beberapa batu asal dan melemparkannya ke dalam api. Segera, percikan api beterbangan. Dengan hubunganku dengan Wang Yuzhen, aku bisa membeli sumber daya apapun yang kuinginkan darinya. Saya telah berkultivasi selama beberapa tahun terakhir. Menggunakan jimat tiga pedang misteri. Dengan semua jenis pil abadi dan mengolah transformasi sembilan yang sembilan, saya akan mencapai puncak alam abadi roh Dao pertama. Saya harus mulai bersiap untuk menerobos ke alam Dao kedua. Dia baru saja kembali dari danau awan mengalir. Seperti biasa, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan segera setelah dia kembali ke istana. Waktu berlalu tanpa disadari. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengumpulkan banyak sumber daya. Dia membeli semua jenis batu asal dan pil esensi abadi dalam jumlah besar sehingga dia dan Komandan Junior bisa menjadi lebih kuat. Keempat belas budak itu juga menjadi lebih kuat. Beberapa dari mereka hendak menerobos ke alam abadi gua. Sayangnya, mereka tidak bisa pergi sekarang. Ketika mereka meninggalkan istana astral di masa depan, dia pasti akan membiarkan mereka memasuki alam abadi gua. Sekarang, dia dan puluhan ribu Komandan Junior menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Chi Gelombang Saat dia mengamati transformasi kuali dan kemajuan harta Dharma, aura kesengsaraan yang mengejutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dia akan menerobos. Su Fangda melompat dengan gembira dan pergi ke samping. Dia duduk di altar dan mengaktifkan tubuh aslinya yang telah disempurnakan untuk menerobos tubuh fisiknya. Sampai jumpa. Aura kesengsaraan mulai menerobos tubuh fisiknya dengan ganas. Api kesengsaraan menyala pada saat yang bersamaan. Su Fang merasa seluruh tubuhnya hancur. Ada banyak air mata berdarah di kulitnya. Saat api kesengsaraan menjadi lebih mengerikan, kotoran di plasenta secara bertahap keluar. Su Fang menahan getaran di tubuhnya. Dia mengeluarkan 10 pil esensi abadi dan menelannya. Beberapa hari kemudian, api kesengsaraan berangsur-angsur hilang. Kulit Su Fang seputih bayi. Itu penuh dengan ki spiritual. Itu membuat orang ingin mencicipinya. Kulitnya lembut dan merah. Kekuatan kemajuan juga sangat kuat. Armor ilahi janin daging menunjukkan pola abadi yang mengejutkan. Sayangnya, Silver Moon Divine Armor rusak. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan yang baru. Armor abadi adalah artefak dao yang relatif umum. Su Fang melayang dengan tenang. Indranya berbeda lagi. Inti emas asal, dan tian, dan bukaan ilahi semuanya memiliki dua tanda dao. Setelah berhasil mengolah alam abadi roh, seluruh auranya akan menjadi cahaya abadi karena dua tanda dao. Meridiannya juga akan berlipat ganda. Secara alami, yang immortal miliknya akan jauh lebih kuat. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan sihir. Di bukaan ilahi, selain yang abadi, ada juga kekuatan sihir yang sangat besar. Semakin banyak kekuatan sihir yang ada, semakin mudah menggunakan seni dewa dan yang abadi. Api primordial yang murni di tubuhnya juga lebih melimpah. Fire Vein Essence Lotus adalah barang bagus. Su Fang memikirkannya dan memutuskan untuk membelinya dari Wang Yuzhen. Satu teratai esensi vena api mungkin lebih mahal daripada kuali menelan abadi roh ular. Satu teratai esensi vena api bisa membuat Su Fang bangkrut. Tetapi jika memang ada harta karun seperti itu, tentu saja dia harus membelinya. Saat ini, ada langkah kaki di luar. Su Fang terdiam. Seorang wanita berkata dengan sopan, Tuan muda, nyonya muda baru saja mengirim seseorang. Dia berkata bahwa pendaftaran kompetisi 10 ribu tahun telah selesai. Jika Anda punya waktu, pergilah ke puncak utama Huang Fu dan temukan seorang penguasa bernama Huang Fu, Xiao Xiao. Dia akan mengaturnya untukmu. Huang Fu Xiao Xiao. Su Fang menyedot semua harta Dharma ke telapak tangannya, membuka pintu, dan membiarkan wanita itu masuk. Dia menghadiahinya ratusan pil esensi abadi tingkat rendah. Terima kasih, Tuhan. Huang Fu Xiao Xiao itu adalah orang yang hebat. Dia juga murid inti dan ahli Huang Fu Dojo. Dia satu generasi dengan nyonya muda, tapi dia jauh lebih tua. Kali ini, dialah orangnya bertanggung jawab atas pendaftaran Dojo. Dia telah berada di sini beberapa kali dan merasa superior. Setelah mendapatkan pil esensi abadi, Su Fang ingin mengetahui latar belakang Huang Fu Xiao Xiao. Setelah mendapat jawabannya, dia meminta wanita itu pergi dan terus menjaga istana. Ia tidak ingin orang luar mengganggu budidayanya. Berbeda jika mereka berhubungan. Setelah berkultivasi selama setengah tahun, Su Fang belum beradaptasi dengan alam abadi roh dan merasa tubuhnya sedikit lemah. Dia tidak sabar untuk meninggalkan puncak samping dan pergi ke puncak utama Huang Fu untuk mendaftar. Ketika dia sampai di puncak utama Huang Fu, dia melihat beberapa orang berbaris di alun-alun. Antrean itu terbentang sampai ke istana. Su Fang langsung pergi ke istana dan memberikan beberapa keuntungan kepada penanggung jawabnya. Ketika orang tersebut mendengar bahwa dia sedang mencari Huang Fu Xiao Xiao, dia sangat antusias dan memintanya untuk menunggu di samping. Dia. Dia hanya murid roh abadi tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi? Dia tidak terlihat seperti murid tingkat tinggi. Mengapa dia bisa masuk melalui pintu belakang ketika kita berdiri dan menunggu? Kamu bahkan tidak mengenalnya. Ini adalah Huang Fu Xiao Ying, orang yang populer di sisi Tuan Muda. Orang ini sangat populer. Siapa yang tidak tahu bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda? Dipahami. Sejumlah besar murid berbaris di bawah. Semua orang memperlakukan Su Fang sebagai musuh dan berdiskusi dengan penuh semangat di bawah ini. Su Fang mendengarnya dengan sangat jelas. Karena dia punya hubungan, mengapa tidak menggunakannya? Selain itu, dia harus lebih menonjol agar murid seperti Huang Fu Hao tidak mengganggunya dari waktu ke waktu. Pada saat itu, beberapa murid tiba-tiba keluar. Pemimpinnya adalah Huang Fu Yun Suan. Dia sedikit terkejut saat melihat Su Fang. Itu kamu. Tuan Muda, saya di sini untuk mendaftar. Huang Fu Yun Suan bukanlah Huang Fu Hao. Orang ini adalah putra Huang Fu Yun Hai. Dia tidak dianggap playboy dan sangat kuat. Su Fang harus lebih sopan. Huang Fu Yun Suan tercengang. Bukankah hanya Kev Immortals yang diperbolehkan mendaftar? Saya yakin bisa menerobos ke alam abadi gua sebelum pertempuran abadi. Saya ingin melihat pemandangan besarnya dan berharap bisa melangkah ke arena suatu hari nanti. Setelah Su Fang selesai berbicara. Huang Fu Yun Suan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada murid yang bertanggung jawab, bantu orang ini mendaftar dulu. Murid itu bukanlah murid klan Huang Fu. Murid yang berpenampilan harus lebih sopan. Tuan Muda Yun Suan, dia telah menemukan kakak senior Xiao Xiao. Dia mungkin sedang sibuk di dalam. Kakak senior Xiao Xiao. Huang Fu Yun Suan juga sangat terkejut. Kemudian, dia melirik Su Fang dan dengan acuh-ta'acuh mempercepat langkahnya lalu pergi. Giliranmu. Pada saat itu, seorang murid keluar dari pintu dan memanggil Su Fang. Dia membawa Su Fang ke aula utama. Ketika dia sampai di sebuah ruangan di samping, dia tertarik oleh seorang pria berjubah berbintang berusia tiga puluhan. Orang ini bukanlah gua abadi, dia juga bukan murid biasa. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan aura yang mendominasi. Dia jelas seorang ahli. Su Fang diam-diam mengukurnya karena terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dia mungkin sebanding dengan Cian Xi. Secara kebetulan, Huang Fu Xiao Xiao juga sedang mengamati Su Fang. Dia mengangguk sedikit. Nyonya muda mengatakan bahwa Anda berada di alam abadi roh dao pertama. Saya tidak berharap Anda menerobos ke alam abadi roh dao kedua hanya dalam beberapa tahun. Anda memang berbakat. Rekomendasi Nyonya muda akan jangan salah Huang Fu Shao Ying. Aku akan mendaftarkanmu terlebih dahulu. Apakah kamu mengerti? Maaf merepotkanmu, kakak senior. Saya akan bekerja keras. Bahkan jika saya tidak bisa bertarung untuk mendapatkan peringkat, saya akan tetap memasuki alam abadi goa. Su Fang maju beberapa langkah. Lalu, di bawah bimbingan Huang Fu Xiao Xiao, dia menyuntikkan kidarahnya ke dalam beberapa lembar batu giyok. Setelah semuanya selesai, Su Fang mundur dan meninggalkan Aula Utama. Dia memandang murid-murid lainnya dan melihat bahwa mereka masih mengantri. Setelah sekian lama, hanya satu atau dua orang yang berhasil mendaftar. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Itu dilakukan dalam satu jam. 977 Kembali ke puncak samping, Su Fang baru saja duduk ketika seorang pelayan membawakannya beberapa ramuan. Meski mereka adalah pelayan, masing-masing memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Beberapa bahkan adalah dewa gua. Pil obat secara alami dikirim oleh Huang Fu Fei. Para pelayannya juga wanita cantik, dan semuanya tinggi dan langsing. Di antara puluhan ribu ramuan, yang paling berharga adalah 10 ramuan penguatan dan kondensasi roh. Meskipun itu adalah ramuan tingkat rendah, itu akan sangat berguna bagi Su Fang. Huang Fu Fei cukup murah hati untuk membawakan begitu banyak ramuan. Oh, bulu istana akhirnya menyatukan sebagian besarnya. Coba saya lihat betapa menakjubkannya itu. Mungkin saya bisa menemukan beberapa teknik atau rahasia istana sekuler tanpa batas. Dia mengaktifkan Void Das Cauldron. Tanpa diduga, formasi penyegelan abadi tiba-tiba menghilang. Itu berasal dari bulu perak, menyebabkan Su Fang secara tidak sengaja memisahkan yang abadi dan memasukinya. Dalam sekejap, dia memasuki ruang harta karun ajaib yang familiar. Meskipun bulu istana bukanlah harta ajaib, itu tetap merupakan bahan yang dipadatkan oleh makhluk abadi. Tentu saja, ada ruang luar biasa di dalamnya. Sayangnya, ruangan itu kosong. Yang dia lihat hanyalah formasi abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada Void Das Cauldron. Itu juga merupakan harta karun yang dilihat Su Fang dengan formasi paling abadi. Semua ini menunjukkan bahwa istana bulu sungguh luar biasa. Karena itu adalah tanda dari konstelasi sembilan surga, itu pasti merupakan keberadaan yang tiada taranya. Meskipun itu bukan artefak Dao, itu tetap mengejutkan. Sayangnya, ada terlalu banyak formasi abadi. Dengan budidaya roh abadi dan roh abadi, dia tidak bisa menguasainya. Ini akan memakan waktu setidaknya seribu tahun. Jika dia melangkah ke alam gua abadi, dia akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk menggabungkannya. Lupakan, hal semacam ini sebaiknya dikesampingkan dan digabungkan secara perlahan. Saat ini, ia terutama menggunakan pagoda enam jalan Suan Huang, labu spiritual awan api, pedang siang hari berbintang, pedang tanpa ampun, kuali penelan abadi roh ular, dan kipas bulu. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba seseorang datang. Itu adalah seorang wanita yang dikirim oleh Huang Fu Fei. Su Fang membuka pintu. Itu adalah seorang wanita yang terlihat biasa saja. Dia bukan murid istana bintang. Dia tampak seperti seorang pelayan. Wanita itu berumur 26 atau 27 tahun. Penampilannya sangat cantik. Dia mengenakan gaun hijau dan tampak seperti Huang Fu Fei. Wanita itu mengikuti Su Fang Kaola utama sebelum membungkuk dan berkata, Tuan muda, saya adalah salah satu dari nona muda sulung. Anda bisa memanggil saya Yun Lu. Nona Yun Lu, apa yang bisa saya bantu? Karena dia bukan murid istana bintang dan hanya seorang pelayan, Su Fang langsung memanggilnya dengan namanya. Suara Yun Lu sedingin es. Segera, kamu akan memasuki alam misterius harta karun surgawi untuk berkultivasi. Nyonya muda ingin aku berkultivasi bersamamu dan membantumu dengan lancar melangkah ke alam abadi gua sebelum kompetisi 10 ribu tahun. Metode budidaya macam apa ini? Dia sungguh terkejut dengan niat wanita itu. Nona sulung tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, itu sama saja dengan mengikuti aturan yang biasa. Aturan yang biasa. Saya secara pribadi akan merapal mantra dan bertarung dengan Anda, memaksa Anda untuk menggunakan semua keterampilan Anda dan merangsang potensi Anda dalam situasi yang sulit. Hanya melalui penempaan seperti ini Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki alam misteri harta karun surgawi untuk berkultivasi. Kalau begitu, bagus. Kapan kita mulai? Bagaimana kita mengatur waktunya? Saya bisa memulainya kapan saja. Adapun waktunya, itu akan tergantung pada berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk pulih setelah setiap sesi kultivasi. Setelah Anda pulih, kami dapat terus berkultivasi. Bukankah itu berarti aku tidak punya waktu luang? Kamu telah dipilih oleh nona muda sulung. Apakah kamu masih ingin bersantai? Kami para pelayan juga berkultivasi dengan sangat keras. Kami harus menghadapi banyak murid biasa. Aku akan menunggumu di samping. Yun Lu, yang memiliki temperamen dingin, berbicara dengan sikap mendominasi. Dia tidak berdiri pada upacara dan berjalan ke sisi aulah utama. Dia kemudian menunggu dalam diam, seolah dia tidak ada. Huang Fu Fei tidak mengirim seseorang untuk berkultivasi bersamaku. Dia jelas mengirim seseorang untuk mengawasiku dan memaksaku untuk berkultivasi. Yun Lu ini belum menjadi gua abadi. Bukankah itu berarti aku akan disiksa setiap hari mulai hari ini dan seterusnya? Tubuh dan pikirannya menegang. Mau tak mau dia merasakan energi dingin tiba-tiba menyerang tulang punggungnya dari belakang. Dia bergidik. Dia perlahan berjalan ke sisi Void Das Cauldron. Dia melirik Yun Lu dari sudut matanya. Dia tidak bergerak sama sekali. Matanya bahkan tidak bergerak. Ketenangan ini sepenuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli. Dengan tatapannya, Su Fang tidak bisa terus berkultivasi. Dia menanggalkan sejumlah besar yang imortals dan menyerap Void Das Cauldron ke dalam tubuhnya. Ia kemudian membiarkan kuali tersebut terus meningkatkan kualitas harta karun di tubuhnya. Dia berjalan ke bawah dan mengangguk pada Yun Lu. Mari kita mulai. Letaknya di aula utama. Yun Lu berdiri lebih dulu dan berjalan ke aula utama. Dia membungkuk dengan sopan dan berkata, Saya akan memasang penghalang. Anda dapat berkultivasi di aula utama dengan nyaman. Tentu saja, Anda juga dapat keluar. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Ayo pergi ke hutan di belakang. Dia ahli, tapi tiba-tiba dia menjadi sangat sopan. Hal ini membuat Su Fang merasa sedikit malu. Yun Lu lebih akrab dengan puncak samping daripada Su Fang. Memang ada hutan besar di belakang aula utama. Di depan Su Fang, Yun Lu menampilkan semburan kekuatan abadi cahaya bintang dan mengubahnya menjadi tiga jimat. Mereka dilemparkan secara terpisah di hutan yang tenang dalam bentuk segitiga. Kemudian, semburan cahaya bintang menyala dan akhirnya menyatu. Sebuah penghalang kokoh segera muncul. Agar seorang pelayan memiliki keterampilan seperti itu dan terbiasa mengatur formasi, wawasan Su Fang diperluas. Yun Lu, kamu sangat kuat. Kamu jauh lebih kuat daripada banyak murid resmi. Tampaknya Nona Muda Sulung memperlakukanmu dengan baik. Nona Muda Sulung memang memperlakukan kami para pelayan dengan baik. Mungkin karena kami semua adalah wanita, kami bisa memahami kesulitan satu sama lain. Namun, Nona Muda Sulung adalah orang yang tinggi dan perkasa. Kami para makhluk abadi tidak bisa mencemarkannya. Saya mengerti. Bisakah saya menggunakan artefak saya? Tidak perlu. Kamu hanya memiliki kemampuan ilahi istana setelar. Ketika saatnya tiba, kamu hanya akan dapat menggunakan kemampuan ilahi dan bukan artefakmu. Bahkan jika kamu memasuki alam misterius harta karun surgawi untuk berkultifasi, kamu tidak akan dapat untuk menggunakan artefakmu. Nona Muda Sulung harus mengajarimu beberapa kemampuan ilahi, seperti tinju hampa asal bintang, pedang pembunuh bintang terbang, dan formasi pedang pembunuh bintang tujuh. Baiklah, aku harus merepotkan Yun Lu. Selama kamu tidak membenciku, aku tidak akan sopan. Ini yang dikatakan Nona Muda Sulung kepadaku. Jika kamu marah di kemudian hari, ingatlah saja Nona Muda Sulung. Yun Lu melangkah mundur dan membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan abadi cahaya bintang muncul dari tubuhnya. Ini adalah kisejati misterius dari istana setelar. Setelah kisejati dilepaskan, lingkungan sekitarnya berubah menjadi garis-garis kipedang cahaya bintang. Awalnya hanya ada beberapa coretan saja. Lalu, ada puluhan coretan. Akhirnya, ada hampir seratus pukulan. Yun Lu melihat Su Fang dengan bingung. Kamu tidak perlu takut atau bahkan khawatir. Kamu berada di alam roh abadi. Aku akan menggunakan kekuatan alam abadi roh untuk berdebat denganmu. Jika kamu bisa menahannya, aku akan meningkatkan kekuatanku ke roh alam abadi dan paksakan potensimu. Aku hanya tidak menyangka kamu begitu mahir dalam pedang pembunuh bintang terbang. Kamu bisa menggunakannya begitu saja. Terlebih lagi, itu bahkan tidak seper seribu dari kekuatanmu. Hati-hati, pedang pembunuh bintang terbang, berangkat. Yun Lu tidak sebaik dia. Menutup, bagaimana Anda menulis? Dia memisahkan tangannya dan mengarahkan jari gioknya. Lusinan garis pedangki di sekelilingnya sepertinya memiliki mata. Mereka dengan cepat dan agresif menyerang Su Fang. Garis-garis pedangki terus meledak. Terdengar suara mendengung saat mereka menerobos udara. Mereka bahkan mendorong udara menjauh. Jika bukan karena pesona di sekitar mereka, pedangki akan menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Su Fang segera membentuk segel dan menggunakan pedang pembunuh bintang terbang. Dalam sekejap, garis-garis pedangki berkedip-kedip dengan cahaya bintang dan menyerbu ke depan. Ada banyak kemampuan ilahi tingkat keabadian di dunia hebat. Ada juga teknik budidaya tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Misalnya, pedang pembunuh bintang terbang adalah kemampuan ilahi tingkat menengah. Hanya dewa gua yang bisa mengembangkan kemampuan ilahi tingkat menengah. Selain itu, roh abadi masih harus mengembangkan kemampuan ilahi tingkat rendah. Namun, dia tidak menyangka Su Fang dapat menggunakan kemampuan ilahi tingkat menengah ketika dia hanya berada di alam abadi roh. DENTANG! DENTANG! Dalam sekejap, terjadi tabrakan sengit, pedangki terpelintir, dan sejumlah besar pecahan serta percikan api beterbangan. Nyonya mudah benar tentangmu. Kamu bisa menggunakan pedang pembunuh bintang terbang di alam abadi roh. Namun, aku harus serius. Tidak ada pihak yang lebih unggul dalam pedangki mereka. Melihat sebagian besar pedang terbang itu hancur, Yunlu tiba-tiba meraih seberkas pedangki. Ada juga banyak garis pedangki yang melayang di sekitarnya. Astaga! Dengan kecepatan yang menakjubkan, dia tiba-tiba menyerbu ke arah percikan pedangki yang hancur dan meledak. Pedangki di tangannya menusuk ke arah glabela Su Fang. Namun, serangan yang lebih cepat lagi adalah garis-garis pedangki yang melayang di sekitarnya. Garis-garis pedangki ini menyerang Su Fang terlebih dahulu. Inilah auranya. Itu datang dari seorang ahli seperti Yunlu. Auranya hampir mencapai alam abadi roh. LEDAKAN! Su Fang menghadapi serangan yang begitu cepat. Ketika dia melihat pedangki datang ke arahnya, tidak mungkin dia bisa mundur. Dia mengaktifkan konstelasi Ki Intisari Sembilan Surga di tubuhnya. Sebuah aura mengelilinginya dan berubah menjadi pedangki dalam jumlah besar. Dia segera menerkam ke arah pedangki Yunlu. Rentetan pedangki tiba-tiba menyerang dari tangannya. DENTANG! Pertama, pedangki dari kedua sisi bertabrakan. Sesaat kemudian, pedangki di tangan Yunlu dengan akurat menembus bagian atas pedang terbang Su Fang. Dalam sekejap, ujung pedang berbenturan dengan ujung pedang. Tidak ada pihak yang mundur selangkah. Tangan kiri Yunlu tiba-tiba tersapu. Serangkaian pedangki meledak seperti percikan api dan menutupi Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu serangan itu. Dia dengan tangkas berpindah ke sisi lain dan dengan mudah menghindari serangan itu. Namun, teknik gerakan Yunlu segera menyusul. Dia dengan mudah mengendalikan rentetan pedangki untuk menyerangnya. Terlebih lagi, itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Jelas sekali bahwa Yunlu telah meningkat dalam segala aspek ketika dia melihat Su Fang begitu santai. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Aura pedang ini memaksa Su Fang mundur sedikit. Dipisahkan oleh ledakan di tengahnya, pedangki berceceran di mana-mana. Su Fang mau tidak mau menghirup udara dingin. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi pihak yang dirugikan. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menghindar lagi. Ketika pedangki meledak dan mendorong ke depan, dia menghindar terlebih dahulu. Melihat Yunlu yang mengejarnya, dia tiba-tiba berbalik dan meraih sejumlah besar pedangki dengan kedua tangannya. Suara gemerisik terdengar saat dia menyerang ke depan seperti harimau ganas. Ekspresi Yunlu sedikit berubah. Dia mungkin merasa dirinya terlalu kuat dan hanya bisa mengejar dan menekan Su Fang. Dia tidak menyangka Su Fang akan mengambil inisiatif menyerangnya. Biarkan aku melihat seberapa kuat formasi pedangmu. Setelah menetralisir serangan ini, Yunlu tiba-tiba memadatkan ratusan starlight swatki. Mereka berputar di atasnya dan benar-benar membentuk banyak lingkaran cahaya pedangki. Su Fang sangat akrab dengan lingkaran cahaya pedangki ini. Dia pernah melihat baby Huangfu menggunakannya sebelumnya. Ini adalah formasi pedang. Itu bukanlah formasi pedang harta karun dharma seperti pedang terbang. Itu adalah formasi pedang kemampuan ilahi. Formasi pedang benar-benar kelemahanku. Formasi pedang pemusnahan bintang tujuh. Tanpa ragu, Su Fang mengetahuinya. Dia juga memiliki metode penanaman kemampuan ilahi ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengolahnya. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan ilahi tingkat menengah. Tanpa alam abadi gua, seseorang tidak dapat menggunakannya. Sangat sulit bagi roh abadi untuk mengembangkan kemampuan ilahi tingkat menengah. Namun, Yun Lu sedang menggunakan formasi pedang sekarang. Untungnya, Su Fang juga mengetahui tentang formasi pedang pemusnahan bintang tujuh. Terlebih lagi, dia telah menggabungkannya dengan mata-mata pedang tak berperasaan. Tanpa banyak berpikir, dengan Ki Klasik Sing Cenggong sebagai sumbernya, dia menggabungkan teknik pedang mata-mata pedang tak berperasaan dengan beberapa teknik pedang formasi pedang pemusnahan bintang tujuh. Su Fang menyerang dengan telapak tangannya dan membentuk lingkaran cahaya pedang Ki dengan puluhan pedang Ki. Bagus sekali, kamu bisa menggunakan formasi pedang seperti itu di alam abadi roh. Yun Lu sangat memuji. Namun, dia masih dengan tenang menekan formasi pedang. Siapa? Siapa? Setelah tabrakan, formasi pedang menakutkan di atas terus memotong formasi pedang di bawah. Dua lapisan lingkaran cahaya pedang Ki terus bergetar. Pedang Ki akan lepas kendali dan meledak. 978. Su Fang berdiri di bawah lingkaran cahaya pedang Ki dan menatap dua formasi pedang yang bertarung. Dia merasa seperti berada di bawah dua gunung besar yang akan runtuh. Dia segera keluar. Bang! Tanpa diduga, di saat yang sama, Yun Lu juga menyerang dari samping. Dia menampilkan ratusan pedang Ki, lebih banyak dari sebelumnya, dan lebih kuat. Itu terlalu cepat. Su Fang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa menggunakan domainnya sebagai pertahanan. Sampai jumpa. Pedang Ki seperti gelombang yang mengamuk menghantam pantai, membombardir bagian atas domain, mengguncang Su Fang beberapa langkah mundur. Dia meraih pedang Ki dan dengan cepat melakukan serangan balik pada Yun Lu. Namun, kecepatan Yun Lu sedikit meningkat. Dalam sekejap yang aneh, dia muncul di belakang Su Fang. Dia mengangkat tangannya dan meninju, menghancurkan pertahanan Su Fang sepenuhnya. Dia juga terlempar beberapa meter jauhnya. Dia terlalu santai dan riang. Hati-hati. Namun, hal yang paling menyakitkan adalah bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas, Yun Lu telah menyerang lagi. Selanjutnya, dia membawa aura pedang Ki yang melonjak. Saya telah menunjukkan ketinggian enam jalan alam abadi roh. Saya tidak berharap Anda menjadi seorang kultifator yang luar biasa. Hahaha. Dia menguatkan dirinya dan mengintegrasikan lebih banyak truki ke tangannya. Dia hanya bisa segera mengaktifkan pedang Ki dan mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah serangkaian ledakan dahsyat, Su Fang sudah kelelahan. Saat Yun Lu hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba berhenti. Mari kita berhenti di sini sekarang. Apa yang salah? Su Fang terkejut. Aku harus membuatmu lebih siap untuk pertarungan pertama. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan menindasmu. Lain kali aku menemukanmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Saat kamu pergi ke surga alam misteri harta karun di masa depan, pengalaman kultifasi tidak layak untuk disebutkan. Kamu pergi ke alam misteri harta karun surgawi untuk berkultifasi. Tidak, saya tidak mendapat kehormatan seperti itu. Saya hanya pergi bersama Nona beberapa kali. Saya tidak tahan dengan tempat seperti itu. Anda akan tahu kapan Anda pergi di masa depan. Ini adalah pengalaman yang benar-benar akan menyebabkan kamu akan terluka parah. Jika tidak kecil, hidupmu akan dalam bahaya. Ayo pergi. Setelah Yun Lu selesai berbicara, dia menyedot formasi itu ke telapak tangannya. Hutan ini masih sepi, tanpa jejak apapun. Ini adalah kekuatan dewa. Sufang mengikuti Yun Lu keluar dari hutan, tetapi saat dia hendak mencapai aula utama, dia mendengar suara berisik. Melewati koridor di hutan, dia sampai di jalan utama di luar istana. Ia melihat dua wanita menamparkan seorang wanita yang sedang berlutut di depan mereka. Ada orang seperti itu di mana-mana. Rambut Sufang sedikit bergetar. Dia memandang kedua pelayan itu. Tentu saja, dia akrab dengan mereka. Dia kemudian melihat wanita muda yang sedang berlutut. Sepertinya dia adalah pelayan baru. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan, tapi dia diceramahi oleh keduanya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan meninggalkan beberapa bekas jari di wajah wanita itu. Yun Lu dengan marah berkata, Kamu duluan. Aku akan menangani ini. Kita tidak bisa mentolerir hal-hal kotor seperti itu di sini. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan kehilangan rasa kesopanan. Begitulah cara saya sampai di sini, selangkah demi selangkah. Ini tidak mudah bagi semua orang. Jika Anda tidak mengandalkan penindasan yang kuat dan yang lemah untuk bertahan hidup, saya rasa tidak ada orang yang bisa menjadi kuat. Setelah Sufang selesai berbicara, dia perlahan berbalik dan berjalan menuju istana. Saudari. Segera, dia mendengar suara gemetar kedua wanita itu. Suara tegas Yun Lu terdengar lagi. Ikuti aku. Sufang kemudian kembali ke istana, terengah-engah. Di istana di seberang hutan tidak jauh dari sana. Yun Lu membawa tiga wanita ke istana dan menyuruh pelayan lainnya pergi. Dia segera melepaskan gelombang tekanan, memaksa ketiga wanita itu berlutut. Suaranya tegas saat dia menatap kedua wanita yang memukul wanita itu. Berapa kali aku mengatakan ini? Kita semua bekerja untuk nona muda tertua. Kita semua di sini untuk mencari tempat tinggal di konstelasi sembilan surga sehingga kita bisa menjadi murid resmi di masa depan dan melangkah ke dalam jalur kultivasi yang sejati. Kita semua harus memahami satu sama lain. Namun, kamu lagi-lagi menindas orang. Kamu sangat kotor. Aku tidak bisa mentolerirmu. Kaka, kami salah. Salah. Karena persahabatan kami selama bertahun-tahun, mohon maafkan kami kali ini. Melihat dia masih baru, mau tidak mau kami memintanya bekerja untuk kami dan merampas apa yang menjadi miliknya. Kami tahu kesalahan kami. Kaka, tolong usir kami. Saya mendengar bahwa mereka yang diusir dari istana konstelasi akan bertemu dengan orang-orang dari dao iblis atau goblin besar di masa depan. Dengan sedikit kultivasi kami, kami tidak dapat pergi ke dunia besar itu sendirian. Saudari, mohon maafkan kami. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kami menjadi serakah. Kedua wanita itu sangat ketakutan sehingga mereka bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka sangat ketakutan. Bahkan sanggul mereka pun terlepas. Air mata mereka membentuk mutiara di tanah. Namun, Yun Lu tergerak. Wajahnya dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Wanita yang sedang berlutut di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kak, saya pendatang baru dan tidak tahu aturannya. Saya melanggar aturan. Pendatang baru seharusnya berbuat lebih banyak dan menanggung kesulitan tanpa mengeluh. Saya seharusnya tidak membalasnya. Mohon maafkan mereka. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Kedua wanita itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak menyangka wanita di sebelah mereka akan memohon belas kasihan. Mereka meminta maaf lagi kepada Yun Lu dan wanita lainnya. Siapa namamu? Yun Lu tiba-tiba menatap pendatang baru itu. Wanita itu menganggup dan menjawab, Saya layang-layang merah. Belum lama ini, saya melewati banyak ujian dan memasuki aula pelatihan Huang Fu. Saya ingin memasuki Istana Konstelasi sebagai murid. Siapa yang tahu bahwa bakat saya sangat biasa dan kultivasi saya levelnya adalah spirit imortal. Saya tidak lulus ujian. Saya berharap saya bisa menjadi murid di masa depan. Itu juga tidak mudah bagimu. Semua orang di sini seperti Anda. Beberapa dari nasib mereka jauh lebih buruk daripada nasib Anda. Bahkan jika mereka memasuki Istana Konstelasi, ada banyak bahayanya. Beberapa saudari menyinggung para murid dan beruntung karena diusir. Kebanyakan dari mereka menjadi alat para murid untuk memuaskan nafsunya dan bahkan dibunuh oleh mereka. Yun Lu bersimpati dengan pendatang baru, Red Kite. Dia kemudian menatap kedua wanita itu dengan tajam. Jangan tinggal di Istana Tuan Muda Sao Ying. Jangan mengotori matanya. Mulai sekarang, layang-layang merah akan melayani Tuan Muda Sao Ying. Baik, terima kasih kakak. Kedua wanita itu segera pergi. Layang-layang merah, bangunlah. Jangan gegabuh di kemudian hari. Tuan Muda Sao Ying sekarang populer di sisi Tuan Muda. Tuan Muda sangat menghargainya. Nyonya Muda juga sangat menghargainya. Kamu beruntung. Bisa tinggal di sini dan mengabdi. Temperamen Tuan Muda Sao Ying selalu baik. Saya belum pernah mendengar dia menindas para pelayannya. Terima kasih, saudari. Setelah Yun Lu memberikan instruksinya, Red Kite pergi dengan hati-hati. Saat ini, Yun Lu sendirian. Dia mengeluarkan suara esens spirit. Nyonya Muda, saya baru saja menemani Tuan Muda Sao Ying berlatih. Dia adalah orang dengan level yang lebih tinggi. Bahkan dengan kekuatan alam abadi roh enam jalan, saya tidak dapat menekannya. Seseorang dengan level yang lebih tinggi tampaknya memiliki beberapa bakat. Dia naik dari alam yang lebih rendah. Masuk akal baginya untuk memiliki kemampuan seperti itu. Awasi dia untukku. Dalam kehampaan, suara misterius Huang Fu Feiter dengar lagi. Tidak diketahui di mana dia berada. Setelah Yun Lu membentuk segel, dia meninggalkan istana dan membawa beberapa pelayan ke tempat lain. Di dekatnya, istana Su Fang. Red Kite berada di luar pintu utama Aola Utama. Setelah mengetuk pintu karena ketakutan, Su Fang membuka pintu dari dalam. Begitu dia melihat Red Kite, dia membiarkannya masuk. Wanita itu datang ke Aola Utama dan berlutut di depan Su Fang. Tuan Muda, saya layang-layang merah. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda. Layang-layang merah. Su Fang sampai di puncak penghalang. Di dalam penghalang, Void Das Cauldron masih mengambang. Dia mulai menilai wanita di depannya. Kamu tidak perlu melayaniku. Ingatlah untuk tidak menggangguku. Tanpa sepengetahuanku, jangan masuk. Jika ada orang lain yang memasuki istana, segera beritahu aku. Mungkinkah aku tidak secantik kedua saudara perempuan sebelumnya? Itu sebabnya kamu tidak mau melayaniku. Layang-layang merah perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang biasa namun cerah dipenuhi keraguan. Tentu saja tidak. Saya hanya ingin berpartisipasi dalam pertempuran sepuluh ribu tahun. Saya ingin berkultivasi dengan sepenuh hati. Baru-baru ini, Yun Lu memperhatikan setiap gerakan saya. Dalam beberapa dekade mendatang, saya harus berkultivasi dengan tenang. Selanjutnya, saya tidak aku tidak butuh siapapun untuk melayaniku. Aku punya tangan dan kaki. Bukannya kamu tidak menyukaiku. Mata layang-layang merah itu besar dan berair. Tampaknya ada kemerahan misterius di matanya, dan tampak menyedihkan. Saya. Saat Su Fang hendak membiarkan Red kita pergi, dia tiba-tiba melihat mata Red Halo tampak memancarkan tatapan merah tua. Su Fang terdiam. Aku, aku tidak akan mengganggu Tuan Muda. Jika Tuan Muda punya perintah, telepon saja aku. Layang-layang merah akan segera bergegas. Saat ini, layang-layang merah tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan bergegas pergi. Apakah itu ilusi? Wanita yang disebut tatapan layang-layang merah itu. Mungkinkah aku baru saja merasakan perasaan aneh? Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan terus mengendalikan Void Das Cauldron. Pintu Aula Utama ditutup. Red kita tiba-tiba berjalan cepat ke sudut koridor. Matanya memang bersinar dengan kilau merah tua. Kali ini, mereka kembali normal. Dia berbalik dan melihat ke pintu Aula Utama dengan heran. Dia adalah roh abadi dan hanya berada di alam dao kedua. Bagaimana dia bisa menemukan kemampuanku? Itu aneh. Kecuali jika itu adalah ahli yang jauh lebih kuat dariku, dewa biasa tidak akan bisa menemukannya. Bahkan pelayan Yun Lu itu saja sekarang tidak dapat menemukan kemampuanku. Pikirannya bahkan dikendalikan olehku. Setelah dikejutkan beberapa saat, layang-layang merah perlahan-lahan menjadi tenang. Huang Fu Sao Ying ini harus diperoleh oleh ketua istana. Sekarang, ahli Dojo ini diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Saya rasa sebelum istana bintang memulai pertempuran 10 ribu tahun, saya tidak bisa mengambil risiko membawanya pergi secara diam-diam. Red kita kembali ke ekspresi tenang normalnya dan menatap pintu aula utama. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Di aula utama, Su Fang mendapat banyak keuntungan dari bertarung dengan Yun Lu. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai kemampuan mistik dari konstelasi sembilan surga. Semakin dia mengerti, semakin dia menyadari bahwa Kigong Konstelasi Sembilan Surga tidaklah buruk. Setelah menelan beberapa pil esensi abadi, dia ingin mengolah tubuh Fajra Raksasa. Namun, di tempat ini, kemampuan mistik tingkat dewa tidak dapat dikembangkan. Bahkan tubuh sejati transformasi darahnya tidak dapat mengolahnya. Bahkan intisari etiril hanya bisa dikembangkan secara diam-diam. Untungnya, dia bisa mengolah Kigong ini di dalam tubuhnya. Adapun kemampuan mistik, dia bisa memahaminya terlebih dahulu dan mengembangkannya nanti. Terlebih lagi, kemampuan mistik tingkat dewa itu tidak dapat dikembangkan bahkan setelah menjadi roh abadi. Butuh waktu lama untuk menggabungkannya dan mencapai tingkat yang sangat tinggi untuk menggunakannya. Pedang Siang Hari Berbintang Beberapa hari berlalu, Su Fang telah memulihkan banyak ki sejatinya. Ketika dia memeriksa harta dharmanya, dia tidak tertarik dengan mata-mata pedang tak berperasaan atau pagoda enam jalan Suan Huang. Sebaliknya, dia tertarik dengan Steri Daylight Sword. Pedang Cahaya Bintang Tingkat Rendah sebenarnya menyerap energi spiritual dari istana bintang sembilan surga yang dilepaskan Su Fang dari luar kekosongan transformasi kuali. Untayan energi spiritual, serta kekuatan dunia di dalam Su Fang, diserap oleh Steri Daylight Sword. Itu sangat aneh. Dia mengeluarkan Steri Daylight Sword dan memeriksanya. Dia tidak yakin apakah itu karena dia telah mengolah mantra aspek kecil sembilan bintang surgawi, tetapi Pedang Siang Berbintang sebenarnya mengandung banyak ki sejati dunia dari istana konstelasi. Ini bagus. Kebetulan aku membutuhkan harta magis di istana konstelasi. Harta magis tingkat menengah dan tinggi menarik terlalu banyak perhatian. Steri Daylight Sword adalah harta dao tingkat rendah yang telah menyatu dengan esensi dari istana konstelasi, dapat digunakan tanpa terlalu menarik perhatian. Selanjutnya, Pedang Siang Berbintang kebetulan menyatu dengan esensi langit dan bumi dari konstelasi sembilan surga. Senyuman gembira muncul di wajah Su Fang. Untuk saat ini, Steri Daylight Sword akan menjadi senjata suci di tangannya. 979. Setelah berkultivasi beberapa saat, Su Fang memutuskan untuk pergi ke Danau Awan Melayang untuk menghasilkan banyak uang sebelum Yun Lu tiba. Sayangnya, seseorang mengikutinya begitu dia keluar. Itu adalah layang-layang merah. Su Fang jelas tidak mau. Nyaman melakukan semuanya sendirian, jadi dia memerintahkan layang-layang merah untuk tinggal di istana. Namun, Red Kite bersikeras menghalangi jalannya. Tuan Muda, Saudari Yun Lu menyuruh saya untuk mengikuti Anda jika Anda meninggalkan istana. Saya harus melaporkan keberadaan Anda kepadanya setiap saat. Aku akan memberimu pil. Tetap di sini dan berkultivasi. Dia mengeluarkan 100 pil esensi abadi. Saya tidak menginginkannya. Ambil. Aku tidak menginginkannya. Jika aku tidak pergi bersamamu, para petinggi tidak akan melepaskanku dengan mudah seperti terakhir kali. Red Kite tiba-tiba menundukkan kepalanya, merasa bersalah dan lesu. Su Fang juga mengingat adegan itu. Pada akhirnya, Su Fang berkompromi dan mengizinkannya mengikuti. Namun, ada suatu syarat. Dia tidak bisa memberitahu Yun Lu apa yang dia lihat atau dengar. Setelah Red Kite setuju, mereka berdua terbang ke Drifting Cloud Lake. Sepanjang jalan, Su Fang memperhatikan bahwa budidaya Hong Yuan sedikit lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia masih mengeluarkan perasaan lemah. Sebagian besar pelayan tidak memiliki kehidupan yang nyaman seperti Yun Lu. Mereka bukan murid resmi di sini, jadi mereka diintimidasi dan dipermalukan di mana-mana. Ketika mereka tiba di Drifting Cloud Lake, murid-murid dengan pelayan yang mengikuti mereka terlihat di mana-mana. Su Fang mengingatkan Red Kite lagi untuk tidak berbicara omong kosong. Lebih baik dia berpura-pura tidak melihat apapun. Layang-layang merah juga patuh. Dia mengikuti di belakang Su Fang diam-diam dengan kepala menunduk. Selain pakaian pelayannya, dia tidak menarik perhatian apapun. Su Fang pertama kali bertemu Wang Yuzhen dan membeli pil esensi abadi dengan batu abadi dalam jumlah besar. Dia meminta Red Kite menunggu di samping dan mulai mengidentifikasi harta Dharma untuk Wang Yuzhen. Ketika dia hendak pergi, Wang Yuzhen tiba-tiba bertanya dengan prihatin, saya mendengar bahwa Anda juga berpartisipasi dalam kompetisi 10 ribu tahun. Kakak senior, kamu sangat kuat. Aku tidak bisa lepas dari pandanganmu. Saya punya kenalan di mana-mana di ruang pelatihan. Karena Anda bekerja untuk saya, tentu saja saya harus memperhatikan gerakan Anda. Namun, Anda masih seorang roh abadi. Anda harus masuk ke alam gua abadi untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pada tahun-tahun sebelum kompetisi, Anda dapat berkultifasi dengan damai di aula pelatihan Huang Fu. Terima kasih atas pengertianmu, kakak senior. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Kamu mempunyai lidah yang fasih. Bekerja keras. Hanya dengan melewati kompetisi 10 ribu tahun kamu dapat menjadi anak bintang abadi. Para jenius sejati itu semuanya lulus kompetisi 10 ribu tahun untuk menjadi murid inti. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan harus menunggu 10 ribu tahun lagi. Tentu saja, ada cara lain untuk menjadi murid inti, tetapi semuanya adalah misi yang berbahaya. Orang ini akan pergi. Dia tidak menyangka Wang Yuzhen bersikap begitu masuk akal. Ini sungguh mengejutkan Su Fang. Setelah pergi, dia membawa layang-layang merah ke Beast Battle Arena untuk memasang taruhan, diam-diam memasang taruhan besar. Kali ini, dia masih memenangkan batu abadi dalam jumlah besar. Dia telah mengumpulkan cukup sumber daya dalam perjalanan ini, seperti pil esensi abadi, yang untuk sementara cukup untuk dia dan komandan muda kembangkan selama beberapa dekade. Kemudian, mereka bisa berkultifasi dengan damai di Kuil Tao Huang Fu. Red Kite tidak mau pergi sampai mereka kembali ke kediaman sementara ke Kaisaran. Su Fang masih memberinya cukup banyak pil abadi. Meskipun para pelayan bisa berkultifasi, jumlah pil abadi yang mereka terima setiap tahun sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari jumlah murid biasa. Segera, dia memberitahu Yun Lu. Kali ini, Yun Lu benar-benar tidak menahan diri. Dia menggunakan segala macam kekuatan supernatural untuk menjerat Su Fang dan menyerangnya lagi dan lagi. Dia masih memiliki inisiatif, jadi Su Fang tidak memiliki kejayaan sebelumnya. Setelah beberapa ronde pertarungan, Yun Lu memberitahu Su Fang untuk pergi menemui nona tertua. Ketika Su Fang datang ke kediaman sementara ke Kaisaran Huang Fu Fei dan memasuki batasan, ternyata Huang Fu Fei ingin dia memasuki alam misteri harta karun surgawi. Dia menghitung dengan jarinya, ini belum 10 tahun, Huang Fu Fei sangat murah hati. Itu juga semacam hadiah atas kerja keras Su Fang. Su Fang masih penasaran dan ingin melihat di mana alam misterius harta karun surgawi berada. Tiba-tiba, pandangannya menjadi hitam, dan semuanya lenyap. Setelah menarik nafas, dia begitu terpesona oleh cahaya tersebut sehingga dia tidak bisa membuka matanya, dan pusat gravitasinya jatuh ke tanah. Ketika dia terbiasa, dia menemukan bahwa di depannya ada ruang dengan aray abadi. Tampaknya tidak ada apapun selain ki abadi dan aray abadi. Namun, melihat Su Fang masih penasaran, Huang Fu Fei tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dunia imortal ki tiba-tiba mendekat. Kemudian, sebuah pintu muncul di depannya. Alam misteri harta karun surgawi adalah harta dharma spasial yang diperoleh orang tua saya ketika mereka pergi berkultivasi. Ini khusus digunakan untuk berkultivasi. Tiga hari berkultivasi di sini hanya satu hari di luar. Kemudian, kakek saya bergabung dengan beberapa ahli untuk meningkatkan kualitas alam misterius harta karun surgawi, menjadikan budidaya harta dharma ini semakin kuat. Huang Fu Fei memperkenalkan ke pintu, sejak mereka memperoleh harta dharma ini, orang tua saya membawa kembali semua iblis jahat, goblin besar, dan ahli jahat yang mereka temui dan memenjarakan mereka di sini. Beberapa dari mereka juga ditangkap dan dipenjarakan di sini selama bertahun-tahun. Ada total enam level di ruang budidaya. Anda sekarang berada di level pertama. Anda hanya dapat memasuki level pertama jika Anda memiliki kekuatan murid gua abadi. Mendengar ini, Su Fang tiba-tiba merasa bahwa alam misteri harta karun surgawi memang luar biasa dan sangat berbahaya. Nyonya muda, saya hanya berada di alam roh abadi. Yun Lu memberitahuku bahwa meskipun dia adalah seorang pelayan, dia juga adalah pelayanku. Dia lebih kuat dari kebanyakan murid biasa. Karena kamu adalah orang dari alam yang lebih tinggi dan juga seorang pendaki dari alam yang lebih rendah, aku membiarkanmu memasuki harta karun surgawi alam misterius begitu cepat untuk dikembangkan. Anda harus memiliki kekuatan. Oke. Dia merasa seperti telah melangkah ke tebing. Huang Fu Fei berkata lagi, jika kamu bisa bertahan sebulan di sana, aku akan memberimu amnesti. Aku akan memberimu waktu berkultivasi sebanyak yang kamu bisa tinggal di sana. Selama kamu tidak menyerah, aku tidak akan membiarkan Anda keluar. Terima kasih, nyonya muda. Maksudnya sangat jelas. Jika Su Fang bisa bertahan, dia selalu bisa tinggal di alam misterius harta karun surgawi untuk berkultivasi. Ada enam level. Misalnya, di level terendah ini, iblis, goblin besar, dan penggarap jahat semuanya memiliki kekuatan gua abadi. Beberapa di antaranya bahkan adalah gua abadi. Jika Anda dapat mengalahkan salah satu dari mereka, maka tempat yang dijaga oleh penggarap akan memiliki 10 pil kondensasi esensi penguat jiwa. Beberapa tempat yang dijaga oleh para penggarap akan memiliki beberapa pil bagus yang dapat membersihkan tubuh, serta beberapa buah abadi. Apakah kamu serius? Tentu saja aku serius. Kalau tidak, itu tidak akan meningkatkan semangat juang seseorang. Apalagi aturan di sini sangat sederhana. Jika kamu mengalahkan para tahanan itu dengan kekuatanmu sendiri, maka harta yang mereka tekan akan menjadi milikmu. Aku akan melakukannya tidak ikut campur. Hei hei, ini memang sangat menarik. Bahayanya juga sangat mengejutkan. Jika kamu terluka, kamu hanya dapat menggunakan sumber dayamu sendiri untuk pulih. Jika nyawamu dalam bahaya, kamu hanya perlu memohon belas kasihan. Para tahanan di dalam tidak pernah membunuh siapapun, tetapi telah terjadi beberapa kali ketika mereka secara keliru membunuh orang yang mengalaminya. Alam misterius harta karun surgawi adalah harta pribadiku. Para murid yang bisa datang ke sini untuk berkultivasi biasanya berbakat. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkultivasi di sini. Jika saya benar-benar tidak bisa melakukannya, saya akan segera memohon belas kasihan. Saya ingin tahu di level mana Tuan Muda berada sekarang. Bao-Bao melangkah ke tingkat ketiga dari tingkat kedua belum lama ini dan berhasil menerobos ke alam Gua Abadi. Jika Anda bisa masuk ke alam Gua Abadi sebelum pertempuran zaman, Anda mungkin bisa naik ke alam Gua Abadi. Tingkat dan temui dia. Huang Fu Fei hendak membentuk segel untuk membuka pintu ruang tingkat pertama ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Alam misterius harta karun surgawi terintegrasi dengan formasi jauh di dalam dojo saya. Anda dapat menerobos di sini. Anda dapat berlatih dan menerobos pada saat yang sama. Tentu saja, itu tergantung pada apakah Anda dapat mengalahkan tahanan pertama. Ia baru saja melangkah ke alam Gua Abadi. Semakin tinggi levelnya, semakin menakjubkan harta karun yang ada. Saya mengerti. Su Fang buru-buru membungkuk. Huang Fu Shao Ying, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, saya dapat menjadikan Anda keberadaan yang kuat yang akan Anda ikuti di masa depan. Tentu saja, terserah Anda untuk memanfaatkan kesempatan ini. Pergi. Segel abadi dilepaskan secara instan. Saat Huang Fu Fei berteriak dengan dingin, cahaya abadi yang buram muncul di pintu. Dia dengan santai memindainya, tapi itu penuh dengan kekuatan suci. Tubuh Su Fang menegang. Dia berjalan menuju cahaya abadi selangkah demi selangkah dengan rasa gugup, kegelisahan, rasa ingin tahu, dan darah panas melonjak di tubuhnya. Berdengung. Dia melangkah ke cahaya abadi dengan satu kaki. Tubuhnya sepertinya kehilangan pusat gravitasinya dan terus naik. Setelah beberapa napas tanpa bobot, dia tiba-tiba melihat sebuah gua dengan aura iblis yang kuat di depannya. Su Fang mengira itu adalah susunan abadi yang sangat besar, tetapi dia tidak mengira itu adalah sebuah gua. Di kedalaman gua, ada banyak rantai penyegel yang tidak bergerak. Rantai itu membentuk sarang yang terbuat dari batu abadi. Kultifator lain. Suara Big Goblin yang sangat ganas terdengar dari sarang batu abadi. Dengan keras, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang berjalan turun dari sarangnya. Dia tidak terkekang oleh rantai, dan matanya yang merah darah perlahan-lahan terbakar oleh api iblis. Aku sudah beristirahat selama seratus tahun. Saatnya menggerakkan tubuhku. Setelah mengusirmu, aku bisa mendapatkan banyak sumber daya dan sejumlah kompensasi. Goblin besar yang telah melepaskan cangkangnya dan bertransformasi tidak sekuat lusyong, tetapi telah mencapai tingkat gua abadi. Ini akan menjadi pertempuran berdarah. Melihat Big Goblin perlahan-lahan berjalan ke tengah gua, tubuh dan pikiran Su Fang menjadi tegang. Ini adalah Big Goblin dengan kekuatan Kev Immortal. Dan dia hanya berada di alam abadi roh. Jika dia memiliki harta Dharma, dia bisa menghadapi goblin besar dengan kekuatan gua abadi. Namun, jika dia tidak memiliki harta Dharma, akan sulit menghadapi goblin besar ini dengan tangan kosong. Yang terpenting, ini bukanlah pertarungan, tapi latihan. Dia tidak bisa menggunakan hantu atau racun darah. Jika dia melakukan itu, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadapi Big Goblin. Tenang. Tenang. Sebelum dia mengambil tindakan, dia mengeluarkan sejumlah besar pil esensi abadi dan melemparkannya ke pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk dikonsumsi oleh para komandan dan budak muda. Dia tidak dapat menunda budidaya mereka karena pelatihannya. Dia tidak bisa menggunakan harta Dharma-nya. Dia juga tidak bisa menggunakan kemampuannya. Dia juga tidak bisa menggunakan teknik apapun. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan dan kemampuan mistiknya sendiri yang berasal dari konstelasi sembilan surga. Big Goblin secara bertahap menjadi lebih jelas. Di bawah aura iblis yang membara, itu adalah seorang pria berotot setinggi 2 meter. Lengannya lebih tebal dari kaki Su Fang. Dia tidak dirantai dan sepertinya bisa bergerak bebas. Namun, Su Fang tahu bahwa dia dapat bergerak bebas dalam formasi susunan ini, tetapi dia tidak dapat meninggalkan tempat ini. Takut. Kencing di celanaku. Big Goblin memiliki kepala yang panjang dan setebal gigi. Ditambah dengan suara iblis yang memekatkan telinga, auranya cukup membuat seorang kultifator kehilangan keinginan untuk bertarung. Rasi bintang sembilan surga telah menindasku di sini selama bertahun-tahun. Hei hei, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada murid sepertimu. Jika kamu takut, segera mohon ampun dan panggil aku kakek. Lalu, kakek akan mengusirmu. Su Fang tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu salah. Aku takut pada segalanya, tapi aku tidak takut pada setan. Jika ini bukan alam mistik harta karun surgawi, aku akan bisa menjagamu dalam sekejap. Mata. Sepertinya ini sudah menjadi keterampilan yang dimiliki semua manusia. Aku akan menggunakan pukulan ini untuk mengubahmu menjadi daging cincang. Ho ho. Goblin besar tidak mempunyai kesabaran. Karena Su Fang tidak memohon belas kasihan, Goblin besar segera bergegas mendekat. Aura iblis yang terbakar tiba-tiba berkumpul di tangan kanannya. Dia tiba-tiba membuka lengannya, dan tulangnya bergetar. Saat dia meninju dengan tangan kanannya, semua aura iblis dan kekuatan sucinya berubah menjadi aura api iblis yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini pertama kalinya aku bertarung dengan musuh dengan kekuatanku sejak aku datang ke dunia hebat. Alam mistik harta karun surgawi memang cocok untukku. Melihat tinju api iblis datang, lingkungan sekitarnya bergetar karena kekuatan suci api iblis itu. 980. Su Fang tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebatnya dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertentu, setidaknya ke tingkat kesembilan Dao Spirit Immortal. Astaga! Astaga! Tapi dia tidak bisa menggunakan tinjunya, jadi dia secara alami menggunakan kekuatan sucinya. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh Big Goblin. Ledakan! 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 Pedang ki dan tinju api iblis segera bertabrakan. Pedang ki Su Fang telah mencapai puncak alam roh abadi. Dia benar-benar berhasil memblokir Demon Firefish. Terjadi serangkaian ledakan, Su Fang bisa merasakan kekuatan-kekuatan ilahi dan demon ki dari groto immortal Big Goblin. Untungnya, dia memiliki kekuatan ilahi dan penuh dengan ki sejati. Terutama karena dia memiliki tubuh yang sempurna. Sangat tidak biasa bagi Big Goblin untuk tidak mampu mengalahkan Su Fang dalam satu gerakan. Dia mengjilat bibirnya, matanya terbakar. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Kamu masih memiliki kekuatan. Jika aku tidak mempunyai trik tertentu, aku tidak akan bisa memasuki alam mistik harta karun surgawi. Su Fang segera mundur dan melepaskan banyak astral ki, membentuk bidang aura. Mendesis. Big Goblin tiba-tiba membuka tangannya dan meraih pedang ki yang meledak. Dia menyingkirkan dua kekuatan ledakan dan mengejarnya. Demon ki membakar tubuh Big Goblin. Hanya Demon ki ini saja yang dapat menahan sebagian besar pembudidaya Dao Ortodoks. Setiap langkah Big Goblin yang terbakar disertai dengan suara getaran. Menggunakan Demon ki yang ganas, dia menjadi semakin cepat. Dia segera menyusul Su Fang. Dia meraihnya dengan kedua tangan. Demon ki membakar Immortal ki di sekitarnya. Su Fang harus menghadapi kekuatan suci Goblin besar dan Demon ki lagi. Untungnya, dia bukan seorang kultifator biasa dan tidak takut dengan Demon ki Goblin besar. Ia segera mengambil langkah lincah dan menghindar. Saat dia hendak menyerang, dia terkena Demon ki yang terbakar dari Big Goblin. Dia terus mundur. Big Goblin berbalik dan menyerangnya lagi. Haha, kecepatanmu tidak buruk. Tapi Demon ki ku dapat menahan kekuatan suci para kultifator Dao Ortodoks. Aura seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu goyangkan. Su Fang memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak dekat. Tapi sekarang, kekuatan dan kekuatan suci Goblin besar berada di atasnya. Jika mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Su Fang tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dalam sekejap, dia melepaskan cincin pedang ki, dan sejumlah besar gambar pedang muncul di dalam cincin pedang ki. Desir, desir, desir. Bang! Setan besar yang menerkam meraih lingkaran cahaya pedang ki dengan kedua tangannya. Lingkaran cahaya itu hampir hancur, dan iblis besar terpaksa mundur selangkah. Lengan Big Goblin bergetar sedikit. Beberapa sisa kekuatan pedang ki dibakar oleh Demon ki. Dia memandang Su Fang, yang berada dalam cahaya pedang ki, dengan marah. Formasi pedang istana stelar yang tercelah. Tercelah. Su Fang dengan tenang mempertahankan formasinya. Dengan perlindungan formasi pedang, Big Goblin dapat menyerang, tetapi ia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Melihat ekspresi malu dan marah Big Goblin, Su Fang mengejek, Kekuatan dan kekuatanmu lebih baik dari milikku. Hanya kekuatan sucimu yang tidak cukup baik. Aku akan menggunakan kekuatan suciku untuk menghadapimu. Bagaimana roh abadi sepertimu bisa mengaktifkan formasi pedang yang begitu mendominasi? Hanya Dewa Gua yang bisa menggunakannya. Kamu, Dewa Roh, sebenarnya memiliki kekuatan suci yang sama dengan Dewa Gua. Aku harus menghancurkan formasi pedangmu hari ini. Haha, datanglah jika kamu memiliki kekuatan. Bagaimanapun, kamu adalah lawan pertamaku di alam mistik harta karun surgawi. Antara kamu dan aku, salah satu dari kita harus berbaring. Aku pikir kamu akan berbaring. Aku akan menginjakmu tubuh dan memasuki lapisan ruang lain. Membual tak tahu malu. Jika kamu benar-benar seorang kev immortal, aku benar-benar berpikir kamu mungkin adalah seorang spirit immortal. Berapa lama formasi pedangmu bisa bertahan? Seberapa kuat energi vital dan kekuatan dharmamu sebagai seorang spirit immortal? Huff, bahkan seorang kev immortal tidak akan bertahan setengah hari di sini. Ayo, aku akan memberitahumu betapa kuatnya energi vitalku. Manusia yang tahu cara berbicara. Ambil ini. Setelah pertarungan kata-kata, Big Goblin tiba-tiba terjun ke bawah dan tiba-tiba melesat ke udara. Itu mengendalikan api iblis di sekitarnya dan mengubahnya menjadi bola api. Pedang itu menghantam cahaya pedangki. Bola api juga dianggap sebagai kekuatan ilahi. Namun, itu hanyalah cara Big Goblin menyerang dengan menekan dimenki. Itu tidak seperti kekuatan suci manusia, yang memiliki banyak susunan yang saling terkait. Bangkit. Bola api itu jatuh. Bola api sebesar itu cukup untuk menghancurkan formasi pedang. Dia hanya bisa melakukan serangan balik dengan paksa. Dia mengertakan gigi. Untungnya, dia memiliki energi vital dalam jumlah besar di tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari Big Goblin di depannya. Dia membalik tangannya, dan lapisan cahaya pedangki tiba-tiba terkelupas dari cahaya pedangki. Cahaya pedangki ini meluas hingga berukuran 50 kaki. Ada lebih dari 100 pedangki di dalamnya. Mereka membentuk formasi pedang pedangki yang kuat yang melesat menuju bola api. Ledakan. Mendesis. Bola api itu menghantam cahaya pedangki dengan keras. Itu adalah serangan dahsyat yang merusak formasi pedang. Setelah itu, lebih dari separuh cahaya pedangki menghilang. Namun, itu tidak hancur oleh bola api tersebut. Bola api itu tiba-tiba meledak, menghancurkan cahaya pedangki. Ada banyak api iblis dalam cahaya pedangki yang hancur saat jatuh ke arah sufang. Suara mendesing. Big Goblin tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengambil bola api lain dari api iblis yang membakar tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, ia menghantam bola api dengan kekuatan yang besar. Bola api itu jatuh, memuntahkan api di udara, membakar dengan ganas. Sufang mengendalikan sebagian kekuatan formasi pedang untuk membubarkan api iblis yang meledak. Saat dia melihat bola api lainnya, alisnya terangkat. Ketika formasi pedang dihancurkan oleh bola api, seluruh tubuhnya terpengaruh. Dampaknya bahkan berdampak pada tubuhnya. Saat ini, krisis tidak memberinya waktu. Api iblis datang untuknya. Dengan tergesa-gesa, Sufang membentuk cahaya formasi pedang lainnya dan naik ke udara. Dia merasa bahwa cahaya formasi pedang ini seperti tauti yang dengan gila-gilaan menyedot energi vital di tubuhnya. Ada juga banyak kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi. Anak nakal, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika Big Goblin melihat Sufang dengan cepat mengaktifkan cahaya formasi pedang, dia sangat marah. Ia segera mulai melepaskan lebih banyak Demon Fire, bersiap untuk menyerang lagi. Saat ini, di luar pintu dari sebelumnya, ternyata Huang Fu Fei belum pergi. Melalui formasi arai, dia melihat Sufang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan sedang diserang oleh Big Goblin. Selanjutnya, dia membentuk segel Dharma. Itu sebenarnya adalah bayangan Baby Huang Fu. Ia muncul di samping dan melihat Sufang dan Big Goblin bertarung di dalam formasi arai. Sangat menyenangkan. Baby Huang Fu sebenarnya mulai mengeluh pada Sufang. Kakak, kamu menindasnya. Huang Fu Shao Ying hanya berada di alam roh abadi. Tahanan itu adalah goblin besar abadi gua. Roh abadi mana di sekte yang bisa menandinginya? Huang Fu Fei menjawab dengan tenang, sepertinya kamu memperlakukan seorang pelayan dengan baik. Dia bukan pelayan biasa. Dia juga murid resmi. Kakak, aku benar-benar memperlakukannya seperti saudara. Kaulah yang meminta kakek untuk menjadi murid resmi. Pada akhirnya, Paman Yunhai memberinya nama. Dia berubah dari murid dalam nama menjadi murid resmi. Dia juga menjadi bagian dari keluarga Huang Fu. Jauh di lubuk hatinya, dia masih seorang pelayan. Kamu harus memahami ini. Tetapi menurut aturan sekte, jika dia diberi nama keluarga, dia secara alami adalah bagian dari keluarga. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi saudaramu? Bagaimana dia bisa menjadi bagian dari keluargaku? Darahnya berbeda dari darah kita. Dia hanyalah seorang dewa rendahan yang datang dari dunia kecil ke dunia abadi besar. Kamu adalah tuan muda dengan status bangsawan. Jangan membicarakan hal ini. Huang Fu Shaoying memiliki potensi dan rahasia. Saya berencana untuk mengasuhnya sehingga dia dapat berkultivasi bersama Anda di masa depan. Tentu saja dia punya rahasianya sendiri. Aku tidak memberitahu kakak tentang apa yang terjadi di alam astral Huang Z. Jadi bagaimana jika dia punya beberapa rahasia? Dia memiliki harta dharma intrinsik dan tubuh fisik yang luar biasa. Tubuhnya hancur, tetapi dia tidak mati. Dia bahkan dapat meregenerasi tubuhnya dalam beberapa tahun. Dia juga dapat menetralisir racun iblis. Jika dia tidak menggunakan metode ini di alam astral Huang Z, aku mungkin mati di tangan racun iblis. Apakah begitu? Setelah mendengar ini, mata Huang Fu Fei menjadi dingin. Dengan kemampuan ini, dia bisa membantumu di masa depan. Jika dia ingin membantuku, kenapa dia tidak bisa menjadi saudara dan orang kepercayaanku? Bayi Huang Fu tidak mengerti. Ada perbedaan dalam status. Dia tidak memiliki latar belakang, dan dia adalah seorang imortal yang naik dari alam rendah. Kamu tidak bisa benar-benar mempercayainya. Di permukaan, kamu dapat memperlakukan dia sebagai salah satu dari kamu sendiri, tetapi kamu harus begitu. Berjaga-jaga setiap saat, Anda melewati beberapa situasi hidup dan mati di alam astral Huang Z. Apakah Anda tidak memahami ini? Sangat sulit menjadi manusia. Sangat melelahkan. Melelahkan lebih baik daripada mati di tangan penjahat. Teruslah berkultivasi. Dalam pertempuran 10.000 tahun ini, kamu akan membuat semua orang memandangmu dengan cara yang baru. Hei hei, bagus. Aku tidak melalui beberapa situasi hidup dan mati di alam astral Huang Z tanpa alasan. Saat baby Huang Fu tertawa dengan percaya diri, Huang Fu Fei melambaikan tangannya, dan bayangannya menghilang sepenuhnya. Di dalam, ada ledakan api iblis di mana-mana. Tidak diketahui berapa kali Su Fang dan Big Goblin saling bertukar serangan. Api iblis di tubuh Big Goblin tidak menyala sekuat sebelumnya. Lingkaran formasi pedang yang dikendalikan Su Fang juga tidak sekuat sebelumnya. Meski begitu, Big Goblin tidak berniat melepaskan Su Fang. Ia terus memuntahkan bola api iblis, satu demi satu. Su Fang sangat lelah hingga seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Keringat merembes melalui kulit dan pakaiannya. Dia diam-diam mengukur area di atasnya. Jika ini terus berlanjut, konsumsi energi saya akan sangat mengejutkan. Kemudian konsumsi energi Big Goblin juga akan mengejutkan. Saya yakin ki sejati saya dapat melampauinya. Ketika tidak dapat bertahan lebih lama lagi, saya akan menggunakan pertarungan jarak dekat untuk membunuhnya. Pada saat itu, dengan kecepatan, aura, dan tubuh fisik saya yang sempurna, saya pasti akan mengalahkannya. Ledakan Ledakan dahsyat lainnya meledak di atas Su Fang, menyebabkan dia terus mundur. Lingkaran formasi pedang di sekelilingnya hampir terbalik. Big Goblin terpaksa mengambil langkah maju. Ia terengah-engah saat mengembunkan api iblis. Namun, itu diblokir oleh lingkaran cahaya formasi pedang Su Fang. Setiap tabrakan tidak banyak mempengaruhi Big Goblin. Namun, sebagian besar gempa susulan melanda Su Fang. Tubuh fisiknya mengalami guncangan yang mengejutkan berkali-kali. Kalau bukan karena tubuh fisiknya yang sempurna, tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati transformasi darah, dia pasti sudah roboh dan dikalahkan oleh kekuatan Goblin besar. Pada saat itu, dia tidak lagi berada dalam kondisi roh abadi. Kekuatan Su Fang telah mencapai tingkat Gua Abadi. Dia mengaktifkan seluruh kekuatannya dan membuat kekuatannya mencapai level Gua Abadi. Dia memang seorang level skipper. Hanya saja ada banyak level skipper. Mereka biasanya memiliki kemampuan level skipping yang luar biasa di level Virtual Immortal, Spirit Immortal, dan Cave Immortal. Namun, pada akhirnya, level skipping mereka kemampuan jelas akan berkurang. Singkatnya, Huang Fu Sao Ying ini adalah bibit yang layak dipelihara. Orang-orang itu ingin mengambil posisi penatua kakek saya. Saya harus mengasuh bayi saya sesegera mungkin dan merekrut ahli untuknya. Huang Fu Sao Ying memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Di dalam formasi abadi. Setelah pertukaran yang tak terhitung jumlahnya, Big Goblin melepaskan bola api iblis terakhir. Sangat lelah sehingga hanya lapisan tipis api iblis yang tersisa. Kemudian, ia jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Di sisi lain, setelah ledakan terakhir Su Fang, dia melihat Big Goblin mendarat di tanah. Akhirnya, dia berhenti mengendalikan lingkaran cahaya formasi pedang. Lingkaran cahaya juga hancur lapis demi lapis. Su Fang hampir jatuh ke tanah. Dia buru-buru melihat ke arah Big Goblin. Mari kita berhenti di sini. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Apakah pantas bagi kita berdua untuk menderita? Huff, saya datang ke sini untuk bertanggung jawab mengalahkan kalian semua kultifator. Bagaimanapun, setelah saya menyelesaikan misi saya, saya akan memiliki sumber daya untuk dikonsumsi, dan kekuatan saya akan meningkat. Haha, jadi saya tidak takut pada apapun. Sekali saya mengusirmu, aku akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Pada saat itu, Big Goblin tiba-tiba merentangkan tangannya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Hanya matanya yang terbakar api iblis. Bang! Itu benar-benar terlindas secara langsung. Alih-alih melepaskan api iblis, ia malah melambaikan tangannya yang tebal. Sepuluh jarinya sekuat dan mendominasi harta Dharma. Terima kasih. 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 Terima kasih.